OBS lu gimana ya? nah kan ayo kenapa nih? OBS doang lu jelasin dulu deh pun kenapa lu kayak gitu gue udah live nih sabar gue pop up dulu ini gimana sih pop upnya? oh ini dia tumpah waktu itu bisa ada kolom chatnya di OBS tapi ilang anjing pun pun lolol anjing aduh goblok banget anjing anjing clubbing bro ya elah kan gak sih dugem ya duks duks schedule duks 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 mana ya gak muncul co Oh, chatnya anjing Gara-gara di update, Tai Oh, lu sempat update Iya, anjing, chatnya ilang ya dia Lah, iya ilang lah Harus dimunculin lagi, Bro Aduh, tusak dah Anjing, mau ngambek Go live Bener lo, Bang Sampe saur, sampe saur nih, guys Merah lah Halo, cat Halo, cat Kita mulai lagi, ngomongin orang Ngomongin orang, co Topicari ini Jop, mana dah Kamera gua murem dah, anjing Kenapa lu zoom gitu dah, anjing 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 bener-bener anjing Nah Gue gak bisa Bisanya gini nih Lah, gak bisa Yang berubah Gak ada Gak ada Setengah satu Temen gua ada yang Lemah, guys Jadi gak bisa Nemannya sampe jam 7 pagi Tes, tes, tes Bab, 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 bab Gue sambil ngedit kali Tes, tes Oke, oke Masih jam 024 Nah, 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 nah Main game gak, Bang Apa cuma ngobrol Ngobrol lah Ngobrol jarang-jarang Kita guess Jadi mendingan ngobrol Benda main game Wih Selamat malam Dari kemarin main game Maksudnya dulu dulu kan kita live Main game, main game, main game, main game Ngobrol lah Gak ada Kalau main game Video kita aja udah main game Iya Dia Elsa Akira Mana nih Jodh nih? Ah Parah dah Jiwa-jiwa gua udah mulai mencari Fab nih Adung Temen gua udah sembuh Udah sembuh Temen gua Udah mulai sembuh Gua cari Fab gua Dulu gua udah gak tau Fab gua dimana Bentar Ini lagi saur Udah saur ya Sampe saur lagi bro Respect bro Gak bisa makan Segini Sambil ngedit nih Eh BTW Puasa sampe tanggal berapa ya guys ya? Gak tau gua bang Gue nanya ke chat lah Gak tau gak guys Puasa Aduh Ada yang tau gak Maksudnya Gak harus tau justru malah ya Belasan April Gak tembang Belasan April Selama Jodh ngaret Ngaret Cok Jodh nih Nah gini Pokoknya kalo tanggal 30 Alias hari Sabtu Kita streaming begini lagi Nah itu gua baru bisa makan Karena Sabtu tuh cheating day nya gua Baru tuh gua bisa makan Ya Bats Udah nih Bats Biung tapi gua mau ngapain Bats Oh iya Halo Ada yang Lebaran tanggal 10 Tanggal 11 Berarti udah Ada yang bilang tanggal 9 Membenernya tanggal 11 Lebarannya tanggal 10 Sembilan, 10, 11 Apa nih kenapa tiba-tiba backchat 9, 10, 11 Lagi nanyain ini nih Apa Kapan puasa kelar Oh Mem kita kan setiap hari Sampai puasa kelar begini kan Gak tiap hari bang Pokoknya setawa aja dah Lah Oh gitu lu bro Iya lu bro Mulai cute gitu lu bro Tiap hari sih capek co Katanya kita mau gini terus Sampai 2042 Bang Gak ada perkembangan anjing Bang temen gua Kristen ikut sholat maghrib Buat ambil nasi kotak perlu pukul gak bang Selamat malam injela Baru mau udah tidur ada notif live Nah ini Halo Arti Halo Arti Halo Arti Halo Abila Lagi pusing banget nugas tiba-tiba ada notif up live Bukan hampir tiap tahun sih udah pasti tiap tahun kemalai ya gue Salam dari malaysia lagi ngapain Ini lagi Ini temen gua orang malaysia nih Yang ini Yang ada background ijo nya tuh Iya Iya Bang bang melayu coba bang bang Ngomong melayu bang Melayu bang Kasih tau bang Halo semuanya Gak ada bedanya coba Gak ada bedanya Ada bedanya anjing Iya Sikit-sikit bisa lah Bahasa melayu Sikit-sikit bisa Cewa lah gue anjing Cewa anjing Itu dong Thank you pacar milet Terima kasih Asal lu tau aja ya Gue kemalai gue ngomongnya inggris Kok dimana ngomong inggris sih ma Sangat thank you Ya Wih Ya biar jelas gitu loh Lu gak menghargai bahasa sana bang anjing lu Engga Bukan masalahnya gak menghargai bahasa sana Gila lu Biar lebih jelas kan Gue ngobrol sama dokter Harus jelas nih ya Instruksinya apa ya Dari dianya ya Makanya lu belajar bahasa melayu Iya Kalo dokter misalnya lagi bercanda kayak I'm sorry Gimana Gimana Ya liah Sampai datang Thank you sudah membeskrips Jadi ngomongin orang Jadi Igoi katanya Mau ngebuka dulu guys Ngomongin orang Iya dia mau ngomongin orang Sakit apa kan iya Coba silahkan goi Buka deh goi Jadi kita akan ngomongin Dia mau ngomongin gue kayaknya Jadi gue kayaknya harus ini dulu deh guys Nah mulai Mulai anjing Dia pake devon Udah bukan mute doang Iya anjing Anjing banget Kan lu ngomongin gue kan katanya kan Jangan lupa istirahat Siap Tanya deh ke dia Hari ini record cuma sevideo Oh tapi mereka tadi record lagi Gue sih istirahat Goy Apa Itu studio lu yang itu background itu Kok kemarin juga begitu guys Sama aja kayak sekarang Pun masa tiap live streaming gue pindah rumah pun Ngentot Cape banget anjing Gila Tiap live streaming pindah rumah Kayaknya Raffi amat gak gitu-gitu banget Tiap live pun Gila banget anjing Dia kan nanya ya Coba tau lu pindah-pindah kan Kaga dong Tiap live pindah rumah anjing Petcatcher masih main Mereka berdua masih main Gue udah gak main gue Apa? Petcatcher Katanya mau ngomongin masuk angin bang Tepatnya gue lagi gak mainin sih Ya betul yang masuk angin co Wih siapa yang masuk angin Wah Oh Sampai Sampai sekuatnya sih kan Iya lebih tepatnya kita streaming Kayak biasa Halo Rosa Akyo mana? Akyo jadi vlogger dia Hari ini kita tadi abis hijau gak isi Gila Gue sampe batuk-batuk Bahasa dia batuk dia bangga loh Iya anjing bang Lebaknya Lah lu sendiri ya bilang kan Kalo gue cape gue masih batuk-batuk Iya tapi itu gak perlu dibanggakan gitu loh Itu Artinya gue hari ini cape banget Itu bukan nilai plus anjing Orang tuh kayak Anjing hari ini gue fitness Berat gue nambah 5 kilo kan Dambah gue misalnya Atau nambah 10 kilo Enggak Hari ini gue fitness Gue batuk-batuk Itu aneh banget Batuk jadi kumpulan Wadih selamat dateng Sih merah Kayaknya hari ini gue gak pesan makan deh Wadih Dih gue gitu lho bun Anjing gue Gue makan baik banget cok Gue makan pizza 2 biji Yang di nomara tau kan yang kecil yang pen Tau 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 2 biji Gue makan sari roti yang ini 3 biji Kenyak banget anjing Enggak gak Makanan lu sih ada ini tepung semua sih anjing Betul Kenyak banget cok Bang katanya mau live Anjing Malam dindul Halo Bang mau tanya Kalau fitness pemula harus ada trainer gak sih Mungkin harus ada temen dulu sih Sebelum pake train PT nya Sama temen dulu yang jagain Gue udah makan baik banget Tanya Gue harus ambil tas gue dong Bang gue sedih banget soalnya dapet merah di SNBP SNBP apakan guys UN bukan sih Bukan ya SNBP itu kayak PTN Hari ini kapot Ada deh PTN apa? Ada deh Temen gue nyerah Apa? PTN apa? Pekan Tolaraga nasional Salah salah nanya orang gue anjing SNBP itu masuk PTN Jalur nilai rapot Iya kaya PTN anjing itu Jalur masuk Jalur masuk Jalur PTN sekarang ya UNIF gitu Perguruan tinggi negeri Perguruan tinggi negeri Perguruan tinggi negeri Oh PTN itu anjing Bahasa Berarti maksudnya Mulia Harus tinggi berarti co Tips ngejimbang Tapi gak mau angkat berat Kayak beasiswa tapi dari negara gitu Oh Gak mau angkat berat Lu angkat badan lu sendiri Iya dindul Kayak kemarin Kemarin juga gitu kok dindul Kemarin kita lain sampe jam berapa? Jam 5 malahan Kalau dulu namanya SNBMPTN Ya betul SNBP SNBMPTN Panjang betul anjing Pagi bang Pagi per Apif gak diajam Padahal Terus semangat bro Bukannya gak ngajak Apif Bobo Halo Dea Selamat datang kembali Main game simulator lagi bang Teman Apif mah udah tidur Dia mah pasti tidur Dia tidur Biar bisa bangun Pas buat sahur ntar Jangan 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 Main apa Main game apa Main game apa aja Cuma satu game Yang ibarat gue bisa dibilang hoki itu Pathcatcher Sudah itu doang Oh iya Gue dari semua game Gak pernah ada game yang gue hoki Gak pernah Cuma Pathcatcher doang Gak ngomongin hokinya gimana dulu nih Ya mau main game apa aja Mau buka Mau buka-buka chest Mau buka-buka Gacha Gendingan emas siapa Siapa aja Siapa aja Coba Sama lu Pasti lebih gak hoki gue Gak juga sih Menurut gue apa Cuma satu game Yang bisa gue bilang gue hoki Pathcatcher Gue yang apa diem Boi lu napa diem goi Ngomong Udah mulai keluarin mantra Berubah habis ini dia Wah Ijo Tiba-tiba Lu Lu kurang profesional Kalau profesional tuh kayak gue nih Lihat nih Geplok 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 Nah begitu Oke Ngerti Pasti lu jarang gunain fitur itu kan Bang gue tau banget Sering Eh enggak Jarang-jarang Jarang Orang fitur Waveling aja Dia baru tau kan Beru tau anjing Geplok Eh enggak dulu Gak ada ya Wavegen lock ya Puset Dari awal beli ada Bang anjing Gak ada cowok Gue pake dari awal Justru gue beli karena enak Gak perlu nyeting-nyeting lagi deh Bisa di lock Itu dari awal gue beli Bangsat banget Bangsat Bangsat Babang kampung cowok Ya anjing Game favorit lu apa bang Ini favorit gua Gue lembur terus Tapi kok yang capek mentalnya ya Oh betul ada game yang Multiplayer Kenapa tuh Emangnya tuh Cuma gue lupa Quartal berapa dia keluar Di wishlist gue nih Bagi gue katanya sakit pundak ya Kolesterol itu naik Iya sih Gak anjing Gue pernah liat lo Dia ingat speaker bang Tapi gak berani nyapa Gue gak pernah Defense speaker Sumpah Gak pernah gue Di tahun ini guys Kita bertiga Ada saatnya Ntar kita akan check up bareng Iya Jadi ditunggu saja ya guys ya Gue takut Sambil main fein sih seru bang Fein apa anco? Oke gue pernah denger ya Game itu ya Oke Gak asing ya Fein Fein Apa ya feinnya Terempatnya manapun Gak tau si Jodh tadi Gak ada Terus hilang Lagi ngedit kaya Sambil ngedit nih guys Pupul makasih udah nemenin hari Aku sama-sama Kania Halo tweet matcha Banyak bilang bumi Pama siapa Oh game bohong bang Ah gue gak bisa bohong Gue orang yang judul Kayak werewolf Kita main fein bertiga sih Tolol Sumpah yang gue tuduh Bambang mulu anjing Kenapa anjing Gue gak salah apa-apa co Kan cuma bertiga Kan lu bisa nuduh orang lain Yang bukan gue Siapa? Biar cepet Tepet lah Tepet lah Tepet itu dulu Mang Iya lah Walaupun gue gak salah Iya Walaupun gue gak bohong Iya Iya Oke Iya Gue ambil Bestival sampe check up bareng juga Enggak sebetulnya tuh Gue Pengen check up Cuman temen gue yang dua orang ini Takut untuk check up Nah Ulang tahun terakhir siapa ya? Igo ya Pak? Bambang Ulang Bambang Bambang ya? Nah di Ulang tahunnya Bambang itu Gak lama dari Tanggal itulah Di saat kita menyentuh Bener-bener semuanya Betiga-tiga puluh Kita main check up tuh Kayak penyakitnya apa aja Yang ditimbun nih anjing Iya Kok gue udah panggil sayang gitu? Halo sayang Toto Bener-bener ya Di monologis kapan bang? Di monologis tuh Kita harus ending dulu Baru bisa ngebuka mapnya Terapi udah gak ada lanjutannya Eh fear therapy kan kita tamat kan? Tamat Belum ada update dia Gak bakal update Anjir orang itu game tahun berapai Itu Yang kita kesel kan main itu fear therapy kan? Iya yang banyak jump scare-nya itu loh Enggak yang ketiga yang gak jelas kan? Pertama kan falak Kedua tuh Kedua tuh yang Pokoknya yang ketiga kalo gak salah Yang diulang-ulang 24 kali itu loh Yaitu yang rumah sakit yang barusan kita mainin kan? Apaan itu fear therapy emang? Seinget gue iya deh Kayaknya iya Iya ya lupa gue Cekam dimana belum tau Mungkin di bubble shock kayaknya Ntar Iya ini obatnya pomade anjing Beneran beneran 30 cok Kita bertiga ini disini di discord ini 30 Kita umur 30 guys Masih sampe subuh lagi kak bang Rizad Bang sad namo gue diganti anjing Dipanggil Rizad gue Gila orang-orang Rizad namo gue Rizad jadinya anjing Temen youtube lu pasal awal siapa? Temen gue jadi Richard anjing Temen youtube gue awal-awal siapa? Ya ini Coba deh panggilnya ini jod kemana nih Iya Coba deh telfon deh bang Welcome Koko Adi Sama dateng thank you Mana lu? Oh lu liat Nggak tau gue pak Kita berdua aja yang check up goi Dia mah masukin RSG aja anjing Iya anjing bang Lu sakit begung bang Tolong deh Bang temen lu pas awal-awal siapa? Nge youtube Ini orang ini Ini orang ini yang ini Ini di bawah nih Inget banget gue pertama kali nge-check egoi Padahal Nggak kenal Tapi gara-gara satu kelas Jadi ada nomor lainnya Ada lainnya Aku Makas gak Lu nge youtube Lanjut doang Jok 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 Takis Emang gilu kayak kajak orang Jok 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 Oh mengikuti ya kita ya awal-awal Bolesword kapan upload ditunggu aja deh guys Gimana kita mainnya Gak bisa game-game bohong gitu Gak bisa kita gak bisa bohong anjing kita orang baik Gue isi dulu jaketnya 48 enggak anjing kalau isi gua jaketnya 48 banyak banget banyak banget tuh anjing sejaknya 48 tuh bini gue tuh rumah lu juga gak cukup bro iya anjing masalahnya kalau sejak 48 ada staffnya ada direkturnya bangsa semua member ofisnya iya anjing agar ini bener-bener gak mau main orang cuma mau pengen ngobrol doang sofa rusak memori anjing tapi pengen ngobrol sama gua Oh ya ha sofa rusak sofa rusak lethal 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 udah bosan gak sih tergantung ada gebrakan baru aja sih dia baru gue mainin lagi kayaknya deh sampe jam berapa sampe jam 3 jam 4 kayaknya enggak sopa gua tuh pasti cuci anjing cuma enggak keliatan ini orang disedot kok anjing enggak sopa bambang bangsat banget anjing tuh banyak tai abis mereka tidurin baru besok-besokannya tuh gua cuci sore Aleria eh kita ngomongin orangnya ngomongin jod yuk bener pergi kemana bangga pembohong menurut 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 itu gimana cacat lah iya anjir Rigi nggak upload buah hari dateng anjir si jod di discord hilang sekarang baru sadar gua dia lagi sakit sih guys lagi sakit Rigi guys ini sakit dia masuk angin bro bang coba tanyain app pun tim backroom masih ada gak gak ada gak ada 2040 lah baru balik lah tungguin aja itu berapa tahun lagi ya 40 tahun lagi dari sekarang sorry lebih tepatnya 36 tahun 36 tahun itu anak-anak-anak ego udah sekitar tuh iya cok 36 tahun 36 tahun anak ego ya 38 tahun berarti ya gue ya iya cok lebih tua dari kita anjing buka udah sekitar lagi iya 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 bener ah ini gue pengen nanya gue kalau lu terjadi kayak yang ada di incep eh di inception lagi di aduh nama filmnya apa sih interstellar kalau kayak di interstellar gimana Goy lu modelnya kayak gini nih tapi lu ketemu Jill udah umur 70an iya tapi gue masih umur segini iya iya di interstellar gitu gue ngobrol paling lah itu film terbaik Goy anjir sebentar gue tonton interstellar lu kan suka ini kan science fiction dan kawan-kawannya ya sci-fi gue demen itu science banget Goy dan science-nya bener-bener science true katanya true story bukan true story ya maksudnya ya itu film terbaik anjir eh ini katanya Jod lagi waxing jembol cowok katanya parah banget orang-orang ini cowok mulutnya gila mulut orang-orang ini nih penonton nih bilang gitu anjing kacau anjing Iya anak headway cakep tuh cewek tuh si anak teringat nama si Bob ya lagian gue tiba-tiba namanya jil bukan Bob gue masa kasih nama Bob anjing ya enggak apa-apa sih builder gua nyampe lupa loh mau manggil Bob terus Oppenheimer gimana tuh tanggal Oh justru gue malah belum nonton Oppenheimer anjir lu baru nonton belum 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 katanya lu suka nonton goy nipu lagi kamu bohong lu najis gue suka nonton tapi tapi itu lagi nggak gue tonton aja gitu loh ngga valid gue ntar gue tonton dah tidur-dilupapun jam tiga bangunan terbuat lanjut nonton siap ghibah pengantar tidur belum mulai kita mau ghibahin orang guys ghibahin orang dulu nih siapa tapi dun juga gue nggak nonton dun dun kalian nonton nggak tapi itu katanya 10% action anjir 90% ngomong apa yang pertama berarti yang keluar kan yang kedua kan akrobakan iya gua nggak nonton nama sekali gua nonton yang kayak gitu tuh yang bener-bener politik itu adalah Blade Runner gua nggak tahu gua tuh Blade Runner pertama tuh buset gua kira action kan berat anjing filmnya actionnya cuma 10% sisanya ngomong iya ego itu ternyata dia bukan nonton film dia dia suka nonton tiktok kayaknya iya tiktok bukan film kayaknya deh iya banget Hollywood ini tapi kok gua nonton film lanjut part 2 ah iya 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 di komen gue cari cowok mana nih part duanya ngga ada anjing di iTunes lagi tayang Godzilla vs Kong oh iya di Netflix tuh iya oh iya baru masuk tuh di Netflix London has fallen gue nonton London has fallen lu nonton gak gue? betul tuh Apple enggak nah kan nipu lagi kan dia nggak suka nonton berarti gue nontonnya tuh kalau Netflix tuh apa ya series Korea enggak gue pengen nanya dulu deh oke nah sabar ya udah nonton lagi lah itu oh dinonton bagus behind your touch enggak itu enggak ha? katanya nonton anji gila enggak semua film dan series gue harus tonton pun gue kebetulan pekerjaan gue youtuber bukan kritikus film katanya suka nonton bangsa semua film harus tonton anjing sih enggak gini 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 dulu kan kita ada ngomongan lu pengen nonton satu anime kita udah kasih tuh gitu tuh udah nonton belum? udah gue dari gelangatnya belum si belum ini ini orang nipu emang penipu si anjing eh anime gue kemarin sempet nonton ini spy iya yang cewek itu ceweknya gimana? namut pink judulnya apa? coba spy? spy gak tau gue gue cuma lihat spy gue jamin dia ngeliat nih ya di netflix ya enggak dipencet ntar cuma ngeliat depannya doang iya 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 nonton gue itu nah tuh apip tuh nongol tuh nonton backstreet rookie dah coba kalo sempet itu apaan pip? korea kah? oh itu yang bulu tangkis ya? backstreet rookie? gue taunya backstreet boys ini apa? iya dokumenterannya backstreet boys oh korea benar-benar itu drakor ternyata ah iya udah ngeliat bisa multiplayer gak sih? kayaknya bisa deh yang kedua ya kata gue sih join sih bib sambil nunggu sour gak sih bib? drakor itu tentang apa cat? drakornya tentang backstreet main game pick up up aku udah pernah sama JJ waktu itu berarti lo gak terlalu nontonin ini ya model-model film-film Hollywood blockbuster gitu-gitu ya gue ya? enggak sebenarnya gue tuh kalau dulu gue udah menonton banget sekarang tuh kalau ada waktu doang sih bun kalau misalnya Jill udah bobo kan gue gak bisa ini gak bisa nonton ini nontonnya cuma buka tiktok kenapa emang kalau Jill udah tidur gak bisa nonton ntar kebangun dong gak usah pake suara ya gila pun mendingan pantomi menontonnya anjing charlie chaplin nontonnya anjing tantik pokoknya sumpah gitu-gitu anjing harusnya emang gue udah nonton sih harusnya emang gue udah nonton kalau ada waktu ya drakor banget drakor drama Thailand drama China uh demen banget tapi gue pernah sih nonton tanpa suara apa? nonton 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 waktu itu gue lagi nonton drakor tanpa suara terus kan ada subtitle ya gue denger juga percuma bahasa Korea emang gue ngerti ya siapa tau kalau dia marah lo tau dia lagi marah tapi intonasinya pun anjing kalau Korea tuh betul haizmiah hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihiihihihih Luang tenarungu anjing gue Ini gapapa gini ada Dilan Maximus sekarang Apa? Bahasa Inggrisnya ruangan depan apa? Ruangan depan Lu pikirkan dulu baru lu ucap pun Gak jadi gak jadi gue ucap kalo gitu Gue baru sadar anjing emang lu Gak Dilan-Dilan ini gendut ngetot bener-bener lu Bener-bener anjing Lan Gila lu ya Lan ya My name sama Gyeongsong Creature Eh Han Sohee katanya lagi kena drama Iya Serius gue lagi meeting sama orang Afrika Gak ada hubungannya bangsat Bams mirip Korea Opa Korea Siapa anjing Bams? Bambang coba banget sebenernya vokalesnya Samson anjing Ntar Samson bukan Korea Bams anjing Bams Coba ha coba Coba nyanyi satu bait kenangan terindah bang Coba bang 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 kasih dikit-dikit bang Aduh gue lupa liriknya Chow Sumpak Eh liriknya Kenangan terindah bang Gue lupa nadanya Gue lupa nadanya Coba lu mulai dulu di awalnya Kok gue juga lupa ya Iya kan Suara itu Buka beda Beda ya Apa kabarnya Gimana ya Kenangan terindah Awalnya apa Chow Gue lupa lu Nada awalnya Gue lupa semua kan Goblok Temen-temen gue emang Sawer Gue lupa ya Dengan indah Loh gue siapa bang anjing Noah anjing ya Oh bila bang Bila Yang tertul Nah Emang itu ya Itu 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 Betul Betul Ya Gila Nguap dia Cok Iya Cok Bamsat Teru nyanyi Nguap Oh iya Awalnya itu Aku yang lemah Tanpamu Iya Lirik Liriknya Culun anjing Aku yang lemah Tanpamu Padahal Lu bisa survive Iya anjing Coba ayo bang Refnya bang Sekali bang Bentar Refnya gimana Ya itu Barusan yang Bila itu Bila Bila Yang tertulis Untukmu Itu kan Adalah Yang terbaik Untukku Kan ku Jadikan Kau Kenangan Yang terindah Dalam Hidupku Lagu Masa lagi denger Gua masanya lagi denger lagu nih Aneh pasti Anjing Jigokuraku seru bang Jigokuraku ini Hellgirl ya Keluar lu bagus ya Gembang Kenapa gak mau jadi Koki lu Hah Jigokuraku Gitu 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 Oh Tweet Tutup youtube ntar Renaldi turu anjim tapi turu bro memampir bentar dia mah memang gitu dia temen gue ini sih gue deh bisa nyanyi lewat hidung gila lu ya deh dia nggak tahu gue kasih tahu gue lagu yang suruh gue ngingin lagu Uzbekistan itu gue bangsa temen-temen gua nggak ada otaknya cocok nggak ada bridging nggak ada apa-apa anjing suruh nyanyi dari hidung gila eh kalau gue bisa nyanyi dari dong gue udah masuk Indonesia mencari bakat anjing gini 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 alas iya iya barat biasa igoy kalau lagi njemput gue gitu fitness dia sukanya nyanyi lagu Uzbekistan gitu nying di mobil ya bisa tuh gue bahasa Uzbekistan tuh ya ini lebih anjing lagi bahwa igoy bisa nyanyi lewat kumis 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 bahasa kumis nggak punya tulang nggak ada pita suara sekenceng-kenceng ngebunyi gitu kena angin anjing bisa nyanyi anjing kumis lu panjangin udah lumayan biola jadinya bangsat tolol banget anjing tapi lu tahu gak sih ini ini salah satu fun fact paling menurut gue yang paling aneh juga sih bulu kaki bulu tangan bulu muka muka tuh ada bulunya tau iya tau gua itu mau lu cukur sampe kayak gimana pun berkali-kali dia nggak bakal bisa numbuh sesuai dengan yang udah terakhirnya jadi dia nggak bisa lebih panjang lagi nggak kayak rambut rambut bisa panjang terus kan kalau bulu kaki tangan dan muka itu nggak bisa tumbuh lagi jadi kayak lu cukur nih sesenti terakhir ya numbuhnya sesenti lagi nggak bisa lebih dikit gitu iya dikit panjir kalau mau panjang biarin aja dulu nih awal-awal nih sampe dia panjang banget lebat kayak rambut banget 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 dia udah dicamp dari awal Bang kalau misal dulu baru ke-camp lu bayangin kaki gua Bigfoot anjing udah kelihatan kaki tapi tapi gini enggak sih ada yang pernah nyobain kayak kira-kira lu tahu kan yang penumbuh rambut gitu yang buat pahala kan dipakein di kaki atau dimana kayaknya kayaknya enggak 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 ngaruh kayaknya itu Bang itu kok sedikit yang gue bilang barusan banget gua beberapa bagian tubuh kita tuh nalunya sekarang Oke levelnya tuh nggak bisa nambah kalau bulu jembut biar lurus gimana tapi jadi keriting gak sih bulu tangan gua nggak keriting sih kan sempet dicukur semua nih buat tato masalahnya pakai kondisioner Cok bisa Cok nggak boleh ada ini ya nggak boleh ada bulu ya nggak boleh harus dicukur semua Cukur dulu ya cukur enggak maksudnya kalau ada bulu gimana Gak ada yang tahu ya anggapannya sih gini deh go my goy bayarin lu gimana ayo tar gue ambil makanan dulu jadi masuk ke dalam kulit itu mah udah pasti kan jarumnya baik banget udah udah pasti masuk berarti bulu setipis apapun harus dicukur ya harus bener-bener harus mulus bener-bener semulus itu berarti lumayan advantage dong kayak igoy yang enggak ada bulu sama sekali betul itu gua tahu juga gara-gara bulu tangan gua bulu tangan gua kan lumayan banyak ya Bang ya itu ini abis anjing bener-bener abis yang bahkan yang nggak ditatoin aja itu dihabisin semuanya jadi biar sekalian jadi pas numbunya rata waxing nggak di waxing jadi dicukur kayak pakai cukuran ini tapi dikasih foam dikasih apa gitu loh mau nato enggak gua enggak gua dulu sempat kepikiran pengen nato ya nato-nato tolol terpasuk bulu perut Iya semuanya yang cuma bisa nambah terus-terusan itu cuma rambut eh kumis jenggot dah sisanya ada levelnya dia ada cap levelnya dia nggak di update-update emang parah ada soft capnya ya tapi gua ada ya bulu dimana gitu ya bercabang aja ini dua oh iya 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 itu juga pernah itu itu Hydra aja kalau nggak salah di kaki aja ini paling banyak ya bulunya bisa bercabang tapi satu tangkai tapi ini dua kan itu lebih ke bulu rusak gak sih malem Bang BF2042 masih oke nggak kira-kira mau beli tapi nyari info dulu terakhir gua main battlefeedback cheater sebetulnya itu game bagus cuma karena cheaternya aja coba lu cari-cari dulu deh kayak cheaternya masih banyak atau enggak kalau mau main BF nggak ada cheater di community server tuh biasanya tuh fun mah fun cuman ya itu salahnya semuanya sih menurut gua sih BF2042 warzone itu juga sama warzone juga bagus cuman gitu yang membuat gua tidak mau bermain game itu lagi adalah cheater apapun sih sekarang gua mau game apapun pasti ada cheaternya gua kemana ambil makan kebenaran bahas tato aku mau tanya temenku nawarnya atau ngajakin aku bikin tato tapi kata itu semi permanen bakal hilang sebulanan bukan tato tempel tapi papun itu sama pakai jarum apa gimana gua masih nggak tahu itu karena ada beberapa sekarang tukang tato bukan tukang-tukang tato artis sih lebih ke tempatnya kayak teknologi baru yang dimana tuh lu bisa nato tapi dalam setahun bisa ilang tapi gua nggak live arti lagi kenapa wah lu jangan nanya gue salah lu nanya orang tapi bukan ditempel tuh hanya tuh ada tuh fotonya tuh gua nggak ngerti sih itu masih tapi mungkin Bamba mau nyoba tapi gua pernah tato nggak permanen bukan tato sih ngomongnya ya apa ya ngecat lah bisa dibilang yang di Bali iya itu pakai henna anjir gua nggak tahu udah tuh pakai apa terus pas ujung-ujungnya seminggu kemudian Bamba kasih tangan gua bentol-bentol itu henna atau nggak berarti tintanya itu jelek biasanya iya nah sekarang ada teknologi baru bang tato tapi setahun doang abis itu ilang oh dia langsung nyebar ke darah gua nggak tahu itu diapain tapi bukan ditempel ya kalau ditempel kan lu kasih sabun ilang kan iya ini lu sabunan mandi nggak papa terserah nggak ilang selama setahun cuman ya harganya cuman harganya tetap mahal setahun di tato ilang apa ya buat orang-orang yang bingung mau nato apa terus apa yang ngomongnya impulsif kali ya ngomongnya ya cocok sih bun kayak selera-seleranya berubah-berubah terus nggak sembang tato nggak mauan tuh tato temporer nih satu tahun hasil seperti asli katanya oh gua ada gua bakal mau tato kalau misalkan gua udah ngegym shoulder gua udah begini ya udah nggak mau nggak bisa buka serberus ada gua disini oh ini nih tapi pundak gua harus begini oh ditempel guys tetep ditempel tapi kayaknya nggak mungkin setahun pun tapi ada yang setahun gua bisa ilang anjir setahun lama loh iye iye woy makan guys lu makan apa memek bakar yang bumbu hitam iya bumbu hitam kalau misalnya ditempel gitu setahun ilang kan ih gua bakal beli ini sih tato gambar titit anjing temen gua gitudur gua tempel di jidat anjing setahun co setahun co di jidat dia bakal ada titit setahun anjing bangsat itu lu ngerusak masa depan orang sih bun itu bun kalau dia kerja jabatan udah tinggi bun dalam setahun dia dipecat co bener-bener ngulang dari awal anjing karirnya kalo ga mau dia keluar harus pake bandana anjing tetep iya misalnya kerjaannya dokter pun iyee masa pake bandana ga bisa co kan saplas kalo kecil kalo gede yang gede co panjangnya panjangnya segini nih iya anjing yang gede kan bisa ditutup pake foundation ah ya bener bisa goy ditutupin foundation goy iya tapi ribet banget anjing yang seharusnya dia hidup normal ga pake apa-apa gara-gara lu dia harus stock foundation setahun anjing itu pasti pas udah setahun pun lu dibalas si pun pasang kontol sebadan lu makan ada tato di Bali yang ga pake jarum bang itu ditempel dikasih air lama-lama muncul katanya bisa hilang bagus 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 ini lebih anjing lagi ini lebih anjing lagi gua cuma ngomong di jidat ini segede buka di gambar ya katanya nyatu sama hidung biar kombo ini ya keliatannya jadi kalo ingusan lu tau lah maksudnya kan halo arah weh selamat datang humanity selamat datang anjir banyak banget nasinya anjing lu ga makan bang engga yee aneh banget kenapa sih temen lu ini lagi diet anjing yee kalo gua mulai pengen mulai apa mulai pengen tato yang udah bukan pake jarum hah terus pake apa dikikis ih jadi keloid dong tato keloid nah tau lu tuh gua itu udah ekstrim banget bang itu udah ekstrim itu udah ekstrim bener-bener full black nah abis itu baru dikikis disananya itu ekstrim banget tukang tato gua serem banget anjing aneh itu udah jatohnya body modification ga sih tato kan juga body modification apa ya tato juga sama tato body modification kan nah ini apa nih kalo bukan body modification bang engga yang di otak gua body modification tuh yang kayak lidahnya dipotong jadi bisa dua gitu loh oh iya iya kayak lizard gitu ya itu kan udah ekstrimnya tuh udah bener-bener se ekstrimnya tuh cok matanya di tato itu badan apa mebel katanya diukir mata di tato nya tuh udah tato berapaan itu beda-beda tato tergantung tempat tato nya tergantung gedenya tergantung rumitnya biasanya biasanya tukang tato tuh ada dua satu tuh tergantung desain ee dan besar satu lagi hitungnya per jam jadi lu bayar per jam jadi kayak misalnya sejam sejuta ya kalo misalnya tato selama 4 jam ya jadi 4 juta tapi sampe eh mulai kebanyakan sekarang udah per jam sih udah mulai per jam semua ya hmm lu gak makan lagi bun sumpah kenyang banget cok ini enak banget bang dekat rumah lu bang lu makan gua makan deh bun 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 abis di dua lu makan gua makan bun 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 gua udah makan dari tadi biar bang mau makan maksudnya hehehe hehehe ini gua mau makan lagi tapi ntar ya mungkin kira-kira kayak jam 3 lah gua makan lagi nih masih ada satu roti lagi gak bisa harus sekarang ini enak banget sumpah ini di gua 20 ribu aja tapi cuma bisa gambar gunung di tengah tangannya ada mataharinya gitu ya di tengah tangannya ada mataharinya gitu ya tengah matahari mataharinya gak full harus yang gigi doang ya cuman di gunung antara gunungnya itu loh iya iya gitu doang tapi itu fenomena yang sangat aneh loh semua orang gambar itu semua orang gambar itu gak cuman di Indo iya di luar juga itu siapa yang bikin ya gua gak tau siapa yang bikin gua gak tau kayaknya emang kita udah di set sama alien deh kayaknya deh pas kecil harus gambarnya gunung 2 biji di tengah-tengahnya ada matahari makannya sampai subuh gak bisa gua udah makan tadi makan mi kari tapi itu jem berapa bang ini jam segini anjing makan lagi sih mi kari kita emangnya jam berapa jam 9 co enggak dong enggak anjir malam banget bro tapi setengah 8 8 lah ya anggapannya jam 8 deh karena gambar gunung paling gampang gak juga sebetulnya banyak yang gampang cuma kenapa semuanya jadi gambar itu gak ada yang ngejarin kenapa harus 2 gunung matahari tengah terus sawah dibawahnya kenapa gitu terus gini gak kalian gambar ini gak jalanannya tuh harus begini nah iya jalannya nyamping bener iya sama ini bang lu gambar burung gak yang di atas yang huruf 3 tapi tiduran iya 3 tiduran terus tengahnya tuh kayak digarisin dah gitu kenapa nah semuanya sama anjing gua lu tengah banget liat dan nungguin video lu bang halo gelar nah terima kasih iya kayak gitu semi semi kayak gini lah iya bener sawahnya cuma fake doang iya lah iya bebek bakar set 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 banyak selalu deh iya jalanannya nabrak bundung bener juga lu iya 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 kenapa saw begitu ya ada rumah siapa yang bikin pertama ya centang doang ya dua berarti kayak gini kayak gini kayak gini ya pelopornya itu lu yang penasaran gak sih betul ngikutin buku paket emang buku paket begitu iya cara masang wallpaper 2 monitor gimana lu ngomong-ngomong iya sama pohon kelapa juga selalu tuh pohon kelapa tuh gua udah berapa lama pake wallpaper engine tapi wallpaper gua gak ngepake berat bang gua selalu wallpaper windows lu wallpaper engine bagus banget gua kalau buat setup kayak gitu bagus banget gua parah tapi ya gitu berat kan oh butuh update pantesan wajat sih tepuk-tepuk nih ah udahlah udah jam 1 tidur dia segini bebek bakar kolesterol enggak aman guys aman aja halo Romeo kita kesana dengan seorang anak nggak nggak mungkin tidur jatuh segini anjing eh lo nggak tahu bisa juga nggak mungkin nggak mungkin nggak berubah tanying wallpaper gue kenapa ya kalau gambar orang kayak lidi kayaknya itu semua orang karena gambar orang tuh susah banget guys lidi itu udah pengen bener tuh stickman nggak berubah co apa pun pernah main co-dm nggak 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 pernah gua nih temen gua nih pro player co-dm 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 ibar, apa k-co2 tarib kenapa kenapa warxp2 di sana tuh keren-keren anjir hem yang berdiri-berdiri mau udah suara nah ini baru nih wallpaper gua nih biasanya nih gua gak pernah pakai lagi apa speed drifter dong sama ancol udah gimana sama ancol rumah sih ada kayaknya udah tutup deh coba kita lihat ya masih ada sih speed drifter kah dia kan Garena punya ya Garena speed drifter enggak lah Pung gak tau Pung yang Thailand sih masih pada main wah masih ada server Thailand yang Thailand masih ada oh Indo juga masih ada co di Google Play masih Garena punya oh masih ada dong berarti welcome gelar gamenya Bambang anjir ini gaya sih gak pernah di update ya terakhir update berita sih 2019 co oh berarti udah gak ada anjir coba lagi ada gak game simulator yang multiplayer tapi gak horror construction construction apalagi ya sip graveyard simulator terus sebetulnya banyak cuman kemarin ya sip graveyard simulator gak kita lanjutin karena masih masih cacat multiplayernya nah buat simulator itu juga multiplayer ini gak horror flexing hasil gym gak ada bro penasaran produk flexingnya tivalen guys the sims movie player gak tau udah tunggu kenapa tivalen tivalen oh ini nih lah kesendirian gini gue bro anjing lah permana guys lah bentar pun ini kenapa ya paskan gua lihat dah pun gua kemana pun 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 gua kemana ini anjing eh gua pindah dimensi ya gue bener bangsa kenapa ya gue bentar bentar co jadi tadi lo depan disini weh bangsa anjing keren ya lagi gitu bangsa bisa pindah dunia gua Bambang mana main-main gak tau dia makan kayaknya wow di konsisten dia ngumpet-ngumpet bro sekarang makan bro tau sendiri kan cheater aduin ke pt-nya yuk biar digebukin siapa namanya Morgan 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 anjing koki loh spil ilmunya bagi gue Bisa ngilang co co kalau malam enaknya makan tongseng apa sate sate ya sih kalau malam sate kambing sih sate sih kacu banget sate kambing harus pake yang ini harus pake kecap anjing iya gak boleh pake kacang anjing psikopat anjing sate kami pake kacang kalo kambing ya sih kalo kambing ya kalo kambing tuh kalo lu pake kacang lu psikopat bener sikopat kecap pake bawangnya bawang merah gila kok suara lo ilang bang merahnya 3 ton ha suara lo ilang ha tadi suara lo ilang anjing kak cu marvery walls keover words keboleh empal gentong gak sih bang empal gentong empal gede banget mustih enggak empal gentong bang bangsat oh namanya apa empal gentong anjing kan namanya empal gentong ah enak banget bang lu coba dah kacu itu bang anjing empal gentong wih kalo udah namanya kastirebon sih rasa-rasanya sih kayak itu berasa sih itu enak lembut banget bang jadi gigi lu gak sakit gigitnya betul enak banget bang kuahnya juga enak banget bang iya berarti empal berkuah ya jatonya ya jadi ada yang kuah ada yang cocol apa sambal aja gitu oh gua selalu milihnya empal gentong yang kuah apa sih gua yang cocol enak banget dan gua kan paling males kalo makan daging yang keras ya gigi gua takut copot kan jadi kayak itu gak perlu effort untuk bunya anjing berarti gua psikopat gua lupa ada psikopat anjing sate kambing pake sambal kacang sate kambing tuh gak bisa pake sambal kacang gila bener kalo sate kambing gak bisa juh si copot anjing kalo ayam ya udahlah sate ayam sambal kacang ya udah wajar sangat wajar iya kalo sate ayam pasti gua gak mungkin mau sate ayam kecap gak mungkin kalo gua kalo gua tetep kecap sih kalo gua selalu pesannya dua kacang jadi gua selalu pesan 20 tusuk 10 ayam 10 kambing bener 10 nya kacang 10 nya kecap nah sambal kacang itu buat di nasi gitu gua mau tuh enak banget anjing makan lagi kali ya waduh gak gitu dong gas gak demen gua ini marvel kacang bang sate oh sate marangi juga enak banget itu enak banget enak banget enak enak itu kelapanya masalahnya enak selamat datang darwin nah catherine juga gitu kan iya enak kan gitu emang sate kuning halo bramas selamat datang hospital 666 kapan lanjut nunggu lagi banyak game kenapa gitu ya rockstar gak kolaborasi sama the sims aja gak bisa gak gak relay bah soti toti apaan lagi co yah lu gak tau bang apa bah soti toti anjing terkenal anjing wah ini orang juga diguat gimana sih bang sate bang co terkenal anjing kok gua lupa dia kan ini hidupnya di komik anjing iya anjing gak tau gua co bah soti toti co gila lu cacat apa yang ngemenin dia dengan basho lain ya dia terkenal aja mungkin kalo basho itu berarti dia merek yaudahlah goy karena itu merek masalahnya cuma kalo yang empal gentong itu itu kan bukan merek itu masakan gitu loh jenis makanan kalo itu kan iya empal gentong gak tau gua gila lu bang gak ada otaknya lu anjing gila banget co kasih kasih nama makanan apa lagi guys yang bikin bambang gak tau guys tapi empal tau bang empal lu tau dong empal tau dong makan gua kalo empal empal gentong yang lu gak tau yang empal gentong gak tau gua makanya gua kaget empal tapi rebus iya kenapa dia main empal gentong karena dimasaknya digentong lucu lucu banget coba sih besok besok kali ada gak ya deket gua besok babat tau gak deh babat pasti tau lah bang babat tau lah babat 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 aduh temen gua udah rindu banget nih ini ental gentong ada gak ya deket kita ada yang gua tau RE9 bakal bakal hah RE9 open world gak mungkin lah deket kita gak ada gue main apa kayak gitu kalian gak bosen kita kalo live tuh ngobrol lebih seru guys mie kocok lo tau gak bang nah kalo mie kocok lo tau itu mah gak mungkin lah guys come on kalo tongseng itu dagingnya dibakar dulu apa langsung di tongseng bang RE9 open world MMORPG itu resident evil 9 bedanya risol sama lumpia di tongseng bener juga loh apa bedanya ya apa bedanya guys risol sama lumpia beda anjing beda beda di kulit risol isinya bihun beda di kulit lumpia itu isi sayur ada daging itu juga isi sayur risol bihun anjing risol ada banyak co Ya risol ada yang bihun ada yang daging ada yang sayur juga goy ee nah risol menurut gua orang yang makan risol gak bihun psikopat risol itu harus bihun gak anjing gak Yang bihun enak banget Risol memang banyak macam Cuman gue yang pengen makan Cuman satu Yang cuman isinya bihun doang Iya betul Gue sama kayakpun Itu udah terbaik anjing risol bihun Sayuran risol sayuran Ya sayuran mending lo beli capcai Gapain lo beli risol Kalau yang isinya sayur yang gue suka Pastel bang Kalau pastel kok demen kulitnya Pastel sayuran gue suka tuh isi sayur Kalau pastel kok demennya pastel ayam Ada yang menado punya Eh ikan kalau itu Risol mayo Iya risol mayo ada Itu itu Gue juga oke lah Tapi kalau disuruh pilih tetep bihun Tetep yang bihun Bihun udah the best Bihun pake rawit The best anjing Kalau yang bihun kan Biasa kan kulitnya bukan yang kayak risol mayo kan Beda ya beda Karena kulitnya tuh mirip kayak lumpia Kalau yang itu Ya kalau risol mayo itu Dia kayak Kayak roti lah ngomongnya lah Iya Lembek Lembek Oh ini pertanyaan kedua Kalau lumpia lo suka yang mentah apa yang dimasak Lumpia basah maksudnya Iya Basah atau goreng Iya Goreng Gue kayaknya goreng deh Tapi gue jarang makan lumpia Gue gak ada dengan lumpia basah Gue gak pernah Bukan gak pernah Gue gak suka lumpia basah Tapi lo udah pernah nyobain Pernah Gue malah lebih sukanya lumpia basah Lumpia basah itu semarang kan Betul Semarang Rekomendasi game Roblox Antara gue nyobain Yang emang lumpianya ternyata emang yang gak enak Jadi Salah merek atau gimana gak tau Lo makanya di semarang gak Di semarang Harusnya enak sih Beberapa Lumpia basah di semarang Semuanya hampir enak sih bang Gue Kurang Demen Gak demen Tetep lumpia goreng juara Eh Pone tadi yang lo mainin Apapun sama Game Roblox-nya pun Udah gue close lagi anjing Apa ya Lo mau record Enggak Ini ada yang nanya Rekomendasi Itu lucu tuh Apa sih namanya Yang lari-lari Race Runner Simulator Tuh Race Runner Simulator tuh Lucu tuh Itu Itu buat konyol-konyolan tuh lucu Lucu aja Gini Oh Rogut Rogut Juga gue demen banget Rogut Rogut ayam Rogut Rogut Renaldi lu makin aneh Gue liat-liat ya Tahu Isi ini Ayam tuh gimana Ini Rogut gak tau gue Ragut ayam Rogut Rogut Rawon Itu lah intinya Rogut ayam Gatau gue Kulitnya sih kulit risol mayo lah ibarat kulitnya Cuma isinya tuh ayam Yang jual beda pasta Pasta ayam gitu Gila gue pernah makan di risol mayo Oh ini namanya risol mayo B aja sih Gorong hobi bang Gak buka lagi bang Kalo ada investor Buka lagi guys Kita guys Kalo ada investor ya Buka lagi kita 8 ruko Jadikan 1 Panjang tuh Gede Jadi Bisa makan Jadi bisa makan sambil balapan drag Kroket Kok lu ngomong jorok bang Kroket Kroket Gara-gara lu pada Gue jadi begandang nunggu sahur Gokil Bang bang ada nanya bang Butuh berapa kan Gue bilang Kalo ada investor ditanya Butuh berapa bang Berapa orang investor maksudnya Enggak butuh berapa Kalo ini duit ya Coba nih Kesembang Misalnya berapa dulu lah Kalo misalnya 1 ruko Operasional Udah Eh awal-awal Kita butuh Kitchen gitu-gitu Kali 8 berarti kan total bang Coba bang Langsung bukan 8 cabang Yee 8 langsung bang Kayak yang kita omongin waktu itu mba Nganjing Karena gue juga suka Karena ini 5 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 6 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 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 10 9 10 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 untuk di kategori gorengan dia abang-abangan sih Rizal Biba dia gorengan dia udah nomor satu nomor satu sih gila Cok enak banget tuh iya langsung kena stun kangkung Cok iya makan gituan doyan semanggi enggak semanggi semanggi kan daerah hanyi kenapa emang jadi makanan semanggi daun semanggi hanya orang Jawa Timur yang tahu iya daun semanggi enggak tahu gua semangin bukannya wanginya aneh ya enggak ada wangi wah kita ada biasa di lalapan juga ada anjing Iya kacau lumang itu kemangi lu cari di Google semanggi Surabaya coba lu cari betul ini gak pernah nyoba kayak pecel berarti ya nggak ada lawan anjing enak banget bangsa ini semanggi kapan kita mau ke Surabaya pakai kereta nah ini yang gue suka ayo kapan bener sesuai sama yang kita pengenin Cok sekalian Cok mobil ada di sana nggak gua mau kita nggak usah sewa tempat tinggal sebetulnya ada cuman kalau lu pada nggak enak ya kita bisa nyari tinggal nyari vila atau dan sebagainya gua gas coba tiket.com traveloka pegi-pegi.com semua di sebut semua lima hari empat malam bisa itu terus Air Asia City Link lah kan kena kereta katanya oh ya kereta berarti kita tinggalinnya doang eh merkur merkur ibis sebut semua sebut sangrila sangrila mulia mulia ada gak ya di Surabaya kayaknya gak ada deh makanan rekomendasi bang kalau ke wilayah Bali enggak kalau Hotel 88 nggak perlu anjing ngapain halal atau haram makanannya krisna kalau di Bali pengen sih gue pengen banget ke Surabaya sih pecel-pecel daun semangi penasaran sih gue demen pecel soalnya wah ini enak banget bang sumpah apapun nasi kalau udah pake ada bumbu kacang gue pasti demen anjing dia bedanya ini gak pake nasi bang kacang coge deh dia cuman daun semangi dikasih sambal apa 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 bumbu kacang sama kerupok udah gitu doang eh bentar pun penasaran sih rawon kalkulator apaan pun anjing oh itu juga bang seng ini keren banget lu cari di Youtube lu cari di Youtube lu cari di Youtube gua udah suruh cobain rawon kalkulator anjing adoro enggak maksudnya apa rawon kalkulator anjing jadi yang yang ngitung yang nge nota ini lu ya itu kalkulator saking cepetnya ada yang ngitung ya serius makanya dibilangnya rawon kalkulator atau favorit wisatawan anjing karena seru anjing liatin dia ngitung co petak 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 gitu ya seru banget itu enak banget sumpah iya iya enak 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 dia enak gitu rawon kalkulator enak oh ngitungnya cepet dia anjing kuat banget menarik sih ini sih eh tapi kalo rawon ga ada lawan sih kalau Rafi ya lu Udin tapi bisa kita kerjain kali abangnya ya kenceng kita ngomongnya tuh kayak kayak eh sms gitu gitu dia udah ngitung cepet-cepet apa ya itu kira-kira ya kalo ga kita ngomongnya cepet banget kayak sms sih gak hehehe estimanis tiga tapi ngomongnya sms emang enggak dia kan kayak eh apa tuh nasudu bro nasudu kelima gas tunggu deh ini semua tergantung gua ya pokoknya Westin Westin juga bagus kok Westin kok ah Westin boleh Surabaya ih gas ga sih pertengahan tahun ini gas kita mah sama gas kita Surabaya jalanan gua hafal makan gampang lah kan udah rumah ibarat udah kampung lu anjing gitu cok betul easy lah kalo ga naik mobil ini yuk bus itu bus yang tidur sleeper ini kereta goy ha ini kereta kereta vip itu bus tidur bus tidur karena jalannya tuh ke kanan ke kiri gak senyaman itu goy naik bus kereta sih boleh sih kereta yang vip itu iyee aduh yang ini loh bang yang bukan separasi bukan bukan yang ditutup yang kita masih bisa ngeliat bareng-bareng kan maksudnya kan iya yang tiduran yang itu aja itu itu ada ada smoking rumah ya ada goy tapi di luar iya bangsat bang pala gua hilang ini kalo yang itu ada cok kalo yang gua tapi nonton dari channel ini ya channel channel youtuber ada lah keretanya bener-bener vip di indonesia ada smoking roomnya ada kasurnya kemarin waktu itu gua cek berapa ya bang ya Surabaya sejuta ya satu 1, apa itu yang paling tingginya ya mau masalah ya apa itu kemana ya talos panoryu coba gua cek lagi deh bentar argo apa kemana nanya talos argo smeru biasanya panoramik kalo panoramik enaknya mah ke bandung aja kalo panoramik apaan nih kita ngelewatin kirikan bener jurang seru banget tuh ngeri dari gambir ke gubeng nih berapa nih kan ya gubeng kalo kompartmen itu yang bener-bener kompartmen diutup itu 2,2 jing mahal banget cokok yang enggak yang enggak itu kok cuma ada eksekutif ya coba gua cari ntar gua sempat dulu coba kita cari di YouTube deh di YouTube yang bisa tiduran ngerti guys ya masa eksekutif guys shoot class compartment ini 2 juta cok iya 2 juta itu yang ini kompartmen yang ditutup itu tuh oh iya nanti bakal coba ya main subnaut 33 pun udah fix subnaut 33 bakalan bisa co-op survival iya itu udah pasti cuman kan masih lama itu Ki 4 2024 atau Ki 1 2025 akhir tahun atau enggak awal tahun tahun depan nanti rata Surabaya ada non compartment kok enggak ada ya guys ya kalau gua ganti tanggal keberangkatan misalnya kita berangkat Juni nih Juni nih cari masalahnya compartment juga tetep kursi angin masalahnya enggak dia jadi tiduran bang kasur enggak literally kasur sih kalau gua melihat nih ya orang-orang ya di pesawat juga enggak ada yang liter di kasur sih bang kan abis itu jadi kasur abis itu kok eksekutif doangnya adanya ya karyatnya jarang ada smoking room bang biasanya di luar perasaan gua waktu ke Semarang itu gua ngerokok di WC ini WC ini WC agak depanan ada pintu nah itu orang-orang pernah ngerokok disono tapi ada pun yang kasur enggak ada pernah makan ambisang hijau enggak pernah enggak ada nyata main James Cilla Art enggak ada leh sampai jam berapa? sampai capek nyawa satu gerbong yang kayak hotel ini kayak ini si Andre apa nama grupnya? bang apa? grupnya Andre Tau Lani grup motornya ini apa pre pre aduh prediksi prediksi itu keren sih anjir nyawa satu gerbong mahal co ratusan juta kan gua enggak tahu enggak nyampe ratusan juta sih masih masih puluhan juta sih bang enggak mungkin ratusan juta co ratusan juta berarti itu lu udah private jet oh iya sih prediksi iya prediksi sempat nyawa sama gerbong puluhan lah puluhan itu satu gerbongnya keren banget anjing bagus itu bukannya di bukannya di KM itu ada jendela nggak bisa buat rokok ya pokoknya waktu itu gua harus ini kan lurus ini kan gerbong keluar pintu nah disini disini tuh baru bisa merokok jadi keluar pintu dulu ada pokoknya ada harusnya ada nah maksud gua tuh bukan yang ini tapi yang nah yang luksuri ternyata Surabaya lakseri aja berarti ya iya yang lakseri ada nih berapa bang 1,5 ya bener segituan kok nanggung ya pasti nanggung nggak sih kok nanggung nggak anjing nanggung banget sih tapi sih lu tambah gua berarti dari mana gambir gambir ke dari gambir ke gubeng gubeng iya gubeng gubeng gambir pergi yang ini deh misalkan kita tanggal kan ini kan pasti tiket bakal naik nih lebaran kan iya kita abis kelar lebaran dong Mei deh bulan depan deh misalkan ada nggak ya iya emang lumayan lama Jakarta Surabaya 10 jam guys atau nggak pasar turi bener sih pasar turi juga bisa mana aja sih yang penting yang penting ada kereta luksurinya yang kesana aduh tipe kelas nggak ada yang lebih dari eksekutif kan ini tulisannya nah itu dia tadi gua juga begitu bang nggak ada yang lebih dari eksekutif pesannya dari mana co nggak tahu deh itu yang lusuri oh yang lakseri nggak ke gubeng ke mana dia pasar turi oh dia ke pasar turi ya yang lakseri pasar turi oh berangkat jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau 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 jam setengah 9 malem nyampe jam 5 pagi enakan berangkat pagi sih gimana Jepang Surabaya Surabaya kita Jepang bukan gubeng pokoknya coba nih ya gua cari Surabaya jangan semberani luksuri ya bang yang argo anggrek luksuri slipper ya ya kalau yang semberani glek eh ada nih 1,3 gas gak sih kita ber 3 doang kita ber 3 doang ya terserah kalau mau bawain lain eh seru banget bro naik kereta gua selama ini naik kereta Jakarta Surabaya cuman sendiri co nggak pernah main temen anjing kok di me ini nggak ada yang lakser ini coba kita deketin ngerokok sendiri masat kalau nggak harina harina tapi gua liat yang bagus ini argo anggrek luxury slipper guys yang semberani kok jelek ah ini ada nih argo anggrek luxury slipper nah iya itu tuh tuh sat nih ada yang 1,3 1,4 lah sama 1,6 harganya sekitaran segitu 1,4 sampai 1,7 1,8 1,4 sampai 1,8 tapi bagus itu argo anggrek luxury karena dia nggak sebelah-sebelahan kalau yang semberani itu sebelah-sebelahan mas jan luxury nya nah masalahnya ada 2L,4L ini apapun hah 2L luxury slipper 2L luxury slipper 4L hah apa itu oh gua nggak tahu itu lebih gede gitu maksudnya soalnya 4L yang mahal-mahal oh nggak mungkin lebih gede kali nggak mungkin sih yang oh kayaknya 4L ini nih yang berangkat jam setengah yang malem-malem yang 2L yang berangkat pagi oh iya kalau malem enak diandung emang tapi nggak bisa lihat apa-apa aja anggrek emang bagus dari dulu iya ngantuk pun duluan ya iya kalau ini kan tanggal 17 ya iya argo bromo anggrek orang-orang lagi pada ini itu dulu besok ada kelas oke terima kasih mendingan omongin sama yang lain dulu iya kata gua magas masa kita masa kita bertiga masa kita bertiga bertiga lagi bertiga lagi kita tanggal 30 1,2 argo bromo argo anggrek luxury slipper itu 30 apa bang 30 ini Maret ini 2 hari lagi dong tolol orang ini anjing sorry disuruh cari tengah bulan 30 April 30 April 30 April 30 April besok udah-punya peking co disuruh carinya tengah tahun April 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 2 hari lagi langsung buru-buru peking kata nih anjing anggrek luxury slipper nih 1,2 paling mahalnya 1,6 ngomongnya Oh eh menarik sih Dari stasiun mana Udah pasti dari Gambir Gambir ke Pasar Turi itu Laksari cuma ke Pasar Turi Gak ada yang ke Gubeng Beli tiket dimana sih? Kita kan di tiket.com Coba di yang lain Oh iya Biasanya kan ada ya Tiket kereta api sekarang udah ada kan Di tiket.com Di Traveloka gitu-gitu Traveloka ada Coba di Traveloka Kita lihat yang mana yang paling murah Coba cari bang Dari Jakarta-Surabaya Pake banana boat Bang Sat Nyampe situ keriput pun anjing Di tengah laut Kita dikebalikin dulu tapi ya Bang Sat Bang Sat Aplikasi KAI Akses Oh harus dari KAI-nya sendiri ya Di Traveloka juga sama sih ya Segituan lah Kalau mau pertengahan 17 April Sama 1,3 atau 1,7 Segituan lah pokoknya Biasa kalau pakai kayak Traveloka gitu-gitu Nyari poin bang Iya bener Gua Iya ajakin jodh rame-rame kita Seru tuh Ini di aplikasi paling mahal 900-an Bener gak tapi itu Anggrek Kelusuri Slipper gak Tapi seru gak sih kita ke Surabaya Enek mana-mana bocok Kenapa Bukan masalah serunya pun Itu bisa mati anjing Bang Sat Gak usah jauh-jauh nyampe ke Ini Ke Surabayanya Itu udah sampe Cisadan aja udah pasti lewat loh Udah pasti mati anjing Gila itu Itu salah satu yang terkeren anjing menurut gua Coba nih Gua lagi Lagi Kayak aksesnya Eh Aksesnya nih Kita berangkat dari muarang-arang ya kan Tolol banget anjing Kalau pake GT Kelamaan bro Banana bu Cepet aja Apip udah tidur Apip Udah dia Paling ketiga baru bangun dia ntar Iya Dikunya mega lodol Kemarin kita live berlima Ini bertiga Makin sepi ya Para betul ya Bukannya makin rahe Marah makin sepi ya Iya anjing Bang Goh juga dulu ya ntar sahur Coba bang bang Coba telepon bang Coba telepon bang Coba Lu jangan telepon Whatsappnya jod ya Gak mungkin diangkat Gak bisa deh Dia harus ditelepon HP Betul Kalau enggak lewat apo anjing Biasanya teleponnya Nah iya bener Kalau enggak dari Grace Biasanya Grace live pun Gak tau tuh makannya tuh Solo leveling gue nunggu full release guys Gue baru pengen main Gue males kayak pake VPN gitu-gitu Dik Oi Voicemail anjing Diprank Betiga mah main werewolf aja bang Bener Main mongas kita berikan betiga mah Ini BGM ini Lagu Backslownnya RO Ini agak aneh nih Dia minta verifikasi OTP Melalui SMS Tapi yang ditulis itu Email Coba pake beca pun ke Surabaya Gue bisa masalah gak apa-apa Kasian abangnya anjing Kasian yang goes Iya anjing Ini aplikasi cukup aneh ya Minta email tapi Kok verifikasinya SMS anjing Kenapa gak naik Delman Lu juga sama Kasian kudanya bang Iya anjing Abangnya juga kasian anjing itunya Begini mulu bang Bangsat Lama Jauh lu Iya sih Aneh banget Aneh banget Ini Apaan Mau tanggal berapa Ntar gue tanya yang lain Tanya dulu yang lain co Cuman kayaknya Kalo Regi kayaknya sulit sih Kalo Regi Siapa lagi yang bisa gue ajak ya Surabaya Taman gue dikit Tangan sama Bener Bener Willy ya bang Nggak mungkin lah anjir Nggak bisa Nggak mungkin bisa Nggak bisa sama truck aja bang Main tuh gratis Gila Kira berapa hari kita Gila banget itu Seminggu Nggak lah Nggak lah Nggak lah Kalau saya lama-lama lah Dua minggu Kuliner Mau mau kuliner Kalau mau gini Tiga hari kita ke Surabaya Iya Kalau nggak Gini Abis itu kita lanjut ke Bali Kalau mau Kita seminggu disana Tapi beberapa hari di Surabaya Abis itu kita ke Malang Sama ke Batu Nah itu boleh Boleh Kalau Surabaya kan Kayak Jakarta Jadi kayak Ujung-ujungnya Iya bener-bener Gue baru ingat ada Malang Sama Batu Nah itu boleh tuh Tiga hari cukup Tiga hari Surabaya Satu hari Ya dua harilah ke Malang Terus ke Batu Di Batu tuh ada Museum Angkut Ada Jangan ke Museum Gue nggak mungkin Eh lu search dulu deh Museum Angkut Bagus Cok Gua nggak suka museum Tapi itu bagus bang Lu cari Angkut Museum Angkut Boleh Boleh Ini boleh Ini boleh Boleh ini Ini boleh Ceren bro Anjing Boleh ini Ini boleh Ini boleh Ini boleh banget Ini Ibarat kita ke tahun 80an kan Boleh ini Betul sekali Bagus Boleh Ini bagus Ini boleh Museum Angkut Kebun Minatangnya apa Gua lupa Jatim Park Jatim Park Jatim Park Itu kayak apa ya Kayak Disneyland Anjing Salah satu di Disneyland Gitu Itu Aduh Safari Nggak ada apa-apanya deh Anjing Jatim Park Bagus banget Jatim Park Jatim Park Ada satu Ada dua Ada tiga Iya Nyambung Gede Jalan gempor Anjing Boleh Iya di Malang kan Kan kita mau ke Malang Ceritanya Oh iya Museum Angkut Sudah sepi Sekarang Padahal bagus loh Gua kesana Waktu itu Gas Jatim Park Satu Dua Sama Tiga Gas Kata gue Ma Tiketnya harus beli Tiga kali Gitu Sama Engga Gue lupa Kalau itu Udah sepi Musium Angkut Orang-orangnya Diangkutin Semua Bangsat Batu sih Enak Boleh Iya Dia Dia kayak Puncak Bang Kursi gue Bunyi Lutuh Lo orang tahu Ari Panca gak Ari Panca Kok Enggak asing Enggak asing Hostnya dunia lain Oh iya Yang selalu begini penampilannya Iya Iya Bener Bener Diem dulu kamu gue Ini gue lagi grinding Grinding apa loh gue Grinding apa loh Dioskop simulator Parah banget Bang Apa Stmj bang Nikmat banget tuh Anjing Kalo gak ke puncak dulu sih Kita sebenernya udah lama Kita gak ke puncak Cok Betul Gue terakhir ke puncak sama Jot doang Anjing berduaan Kapan anjing Udah lama beberapa Setahun lalu Setahun 2 tahun lalu Berduaan Gue Maksudnya gue Amat gejot sama grace Oh Gue kira lu Berdua doang Lu Majot doang Enggak anjing Berempat itu gue Enggak yang konyolnya nih ya Gue udah Kan gue Book hotelnya Lumayan Atas ya Jot tuh lumayan bawah Nah Jot Nongkrong lah di hotel gue Sampai Pagi gitu lah Ujung-ujungnya dia Akhirnya buka kamar lagi di hotel gue Jadi hotel yang Dia booking di bawah Gak ini Gak kepake Keduh goblok ya Gini gini Dari awal Kalian pergi berdua aja Kenapa hotel gak sama aja Gak gini Jadi gue nyampe duluan pun Oh dia nyusul Dia nyusul Akhirnya dia book hotel di Puncak bawah lah Terus yaudah Ketemuannya emang mau nongkrong-nongkrongnya daerah Daerah puncak atas Terus Akhirnya dia nongkrong-nongkrong Dia mager turun lagi Anjing banget loh Dia jadi bayar hotel lagi Keluar duit lagi deh Goblo kan Buang-buang duit Anjing Kepuncak Pagi bang pagi Glemping Gak Gue udah pernah glemping itu Oh Enggak terakhir ke puncak Bukan sama Jot Gue sama arah pemenjot waktu itu Glemping tuh Oh yang glemping itu Glemping gue Di situ Barber cuan itu Apa Barber cuan itu Iya barber cuan itu Itu terakhir Abis sama Jot yang berdua Terus akira Tahun depan lagi gue marah pemenjot Glemping Jam 9 malam gak boleh ada suara Udah harus diem Gak boleh berisik Itu dia Makanya gue bilang Enggak langsung Saya screen dong Menasang brandingnya Cuma branding Duit doang Sewa villa Iya kalau punya sewa Sewa ini Sewa villa Oh iya Kemarin kalian Pas lagi makan-makan Udah dikasih tau belum Udah Semua laki-tahun kan Iya Iya itu udah 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 tau yang mana yang dipilih Enggak Belum Yang persisnya enggak Oke Cuma tau pengen kayak gitu Jadi kita juga mesti di villa doang kan Iya Wah Itu Itu idaman gue kalau liburan anjing Itu idaman banget Cuma di villa gak keluar-keluar Itu udah Paling gue demen dari liburan begitu Itu dia Itu the best The best udah Gak usah ribet Udah di villa mau keluar lagi Keluar lagi ribet Kita bertiga sih nyaman Nyaman Di villa udah stay di villa Gak usah keluar-keluar lagi ribet Gue bangun tidur Udah pasti Kedepan Kita ngerokok Iya Ambil ngopi Udah Udah itu doang Udah Ini gak ribet Ini gak ribet Gede banget pun Villanya pun Cari gila dulu aja Iya pasti gede lah Kan kita rame-rame Masalahnya Jadi harus cari yang gede kan 300 orang goy Menginep Bangsat Study tour Gak itu bukan study tour lagi anjing Jahan bangsat Udi hitam abis sih ya Udah abis udih hitamnya Udah pernah Gue gak tau Nginepnya rencana dimana Gue gak tau Karena waktu itu gue lagi sakit Jadi gue gak ikut makan-makan Gak lagi pula Kalau udah tau pun Gak mungkin kita sebutin juga guys Bener Itu chaos dong Kalau disebutin Niatnya pengen Santuy-santuy Tau tuh Rame digerbek gitu kan Bang foto bang Foto bang Kalau hiking Kalau hiking gue belum berani gue Gue gak Gue pasti capek sih Belum berani hiking Yang Awal-awal Yang langsung hiking gitu-gitu Banyaknya hipotermia anjing Ngeri banget Jangan ke gunung yang tinggi-tinggi banget Jangan Ke bukit Eh kalau gak tinggi-tinggi banget Bukit co Anjing itu mah di BST ada tuh Bukit anjing yang belum jadi Bangunan belum jadi Tapi susah sih Karena Di gunung Walaupun gak tinggi-tinggi banget Kalau misalnya lagi hujan Dingin banget anjing Iya Itu dingin banget co Gunung gede Gunung gede Dimana itu ya Sampai saor bang Iya Sampai saor Iya katanya emang Emang Kita rencanakan Akhir tahun begitu Kita pengen di vila Dua hari Palingnya Tiga hari dua malam lah Kita disana lah Nyantai Di vila Nggak kemana-mana Tapi ya gitu Paling kita harus bawa makanan Frozen aja Banyakan Ada yang bawa Terpencil Apanya Terpencil tempatnya Terpencil gak terpencil Gue males keluar sih bang Ada gojek gitu loh Ada gojek Tinggal bawa doang bang anjing Nugget 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 Bawa doang yang Poki itu tuh Itu enak banget satenya Nggak kalo satenya Mendingan hanjawar aja bang Gue mau bawa ini Ntar Lu tau isi-isian Sabu-sabu kan Iya Nah itu tuh enak tuh anjir Enak tuh Wah kuah Gitu banget dingin Wah enak banget anjing Oh apa gue beli dimsum ya Bowman Frozennya Bowman co Ngegrill Be Gila sih Oh kalo Bob Bima gampang Itu mah Indomaret banyak Tinggal bawa ini aja Tempat bapau Ini Sono Enak Bisa Jaga RS Amin Semoga cepet sembuh Randy Enggak kalo ke Batu Maleng kan masalah jauh ya Ntar Pas rilis main solo living Sebenernya tuh kita pengen ke Apa Ke Seandainya mau ke Surabaya Atau mau kemana Ini cuma pengen nyobain keretanya sih Sebenernya sih Betul Ini aja emang Pake VR Cobainnya pake VR Eh bentar Gue pengen nanya lagi deh Akhir tahun itu Di Lembang Bandung Atau puncak sih Entah Gue kan belum tau tempatnya Cuma tau kita pengen begitu Oh Kayaknya antara Bandung Bandung atau pun Eh Gak mungkin sih Bandung gak mungkin sih Antara Lendong atau puncak Kayaknya deh Oh Speaker cowok yang paling penting Anjing Speaker 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 jod tuh Taman 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 Bisa lah Terus dibawa anjing Gue ada speaker sih bluetooth Apa speaker lo Kalau misalnya ya Kita akhir tahun kesana Edifier Oh Oke itu Jalanan anjing sih Tapi kita Akhir tahunnya Enggak ini kan Enggak Enggak akhirnya kan Akhirnya dong Oh bener-bener Akhirnya Malam tahun barunya Disana Oh Tapi Maksudnya berangkatnya Bukan di 31-nya kan Enggak Wah gak bisa goy Kalau berangkat 31 Berarti berangkatnya 29-nya Pulang 1 gitu Enggak Lebih Lebih awal lagi mungkin Mungkin lebih awal lagi goy Karena Menurut gue Tahun baru Kalau misalnya ke tempat daerah Yang puncak Apalagi puncak Gak mungkin sih Bendingan Embang sih Jadi kita gak 3 hari disana Bisa 5 sampai seminggu Enggak sih bang Enggak seminggu goblok Seminggu kelamahan bang Enggak bang Di puncak seminggu Anjing Bosen bang Kelamaan bang Lama banget Maksimal banget menurut gue 5 hari 4 malem Itu udah maksimal sih Karena Kalau misalkan sebelumnya sih Bisa Kalau 5 hari 4 malem Masih bisa bang Iya Harus-harus lebih Lebih awalnya Jadi Pulangnya 1 Berangkatnya 2-6 gitu Bisa Bisa Masalahnya Sebetulnya kita gak mau lama-lama juga Tapi Kalau kita gak lama Berangkat kesananya Macet Kan berangkatnya kita pake itu Anjing Emang kita nyetir Pasti ada yang nyetir Kita kan pake Langsung 1 mobil Anjing Oh iya Bener juga ya Gak usah dipusingin Tai Oh berarti Kalau itu Kalau yang itu Berarti bener Tujuannya Yang nyewa Itu kan Berarti ya Iya 4 hari Eh 5 hari di puncak Itu bosen Enggak Enggak Itu bukan puncak Berarti Kita kan mau nyewa Sekalian Cuy ngerasain Bener Helicopter kan Maksudnya kan Helicopter Kita naik helicopter ke puncak Jadi gak macet co Batu sih enak bang Dingin Makanan murah-murah View villa Full pemandangan Jauhan Sabar Pelan-pelan Iya Enggak Kalau kita naik itu Bentar Gue lagi mikir deh Berarti gak mungkin puncak dong Bebas Enggak mungkin puncak berarti Memang juga oke Pasti obrolannya nantilah Mungkin 4 bulan sebelum hari H Enggak mungkin Penuh bang Pasti bang 6 bulan Sebelum hari H 6 bulan sebelum hari H Biasanya Udah harus bu Karena kalau gak Dibuk orang Iya Akhir-akhir tahun gitu Udah gak mungkin deh Jangan deh Cari aman aja Waktu itu aja Kita cari 3 bulan Nah waktu itu kan Kita nyari 3 bulan Sebelumnya aja kan penuh Gak ada Makanya waktu itu Tahun baru kita dimana ya Maragi Oh iya Bener juga Sana lagi Sana lagi Bener lagi Udah berapa tahun kita disana Bener Bener Regi sampe bosan Iya Antara Ke Angkat gue gak tau Puncak, Lembang, Bandung Gue gak tau Nekeng Terakhir Nokap gue kanyer Gak ada Randy Sorry Randy Kayak jadi ada Ketengganan gitu loh Sebenernya Taman baru di Bekasi Ngapain coba Main werewolf Kayak pas karantina Ih mesinnya cuma bertiga guys Main werewolf Satu villager Satu shear Satu werewolf Udah selesai game nyanjing Gak gak salah Gak gak salah Werewolf itu butuh Apa namanya bang Enem Gak butuh orang yang ngeliatin Yang lagi merem sama enggaknya Dewanya Grandmaster 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 Villager Werewolf Iya Ya udah berarti Grandmasternya ego Werewolfnya gue Afton villagernya Nah udah pasti gue kena terus Udah mati terus gitu Iya Gak tau werewolfnya siapa Raksai udah Enggak yang anjingnya Udah mainnya Bertiga Terus werewolfnya kalah Tolol banget anjing Kau bisa kalah Orang udah pasti Satu villager dia Kau bisa kalah Anjing Malem Malem pertama udah langsung ngebunuh Nah kalo itu kalah Gimana anjing Masuk werewolfnya bingung Siapa ya villagernya Tolol banget anjing Terus abis itu Ini lebih lucu Terus villagernya gak mati Siapa yang ngelindungin anjing Terus berdebat Siapa ya Berdebatnya Villagernya berdebat Berdebat sama siapa ya Orang villager satu Dia berdebat sama diri sendiri anjing Kenapa gue goblok Masih mau main Gak bahas liburan Akhir tahun ini Masih bulan April Gak kerasa guys Percaya lah Apa gue Gue aja gak kerasa Bukan yang gak berasanya sih Itu memang harus diinin Karena pull book Kalo gak di book Dari awal-awal Gue ingat waktu itu Kita Gue lagi ngomongin Tahun baruan Terus tiba-tiba Reginya letuk Jangan di rumah gue lah Bosan gak sih Nah abis itu nyari tuh Penginapan Sampai nanya upi Penuh semuanya Itu tiga bulan sebelum Tahun baru padahal Berarti bulan apa tuh Bulan sembilan bulan apa ya September September Penuh semuanya Bang itu kuda yang kayak api Kuda dapet bangson Kuda kuning Cekol Gue gak berasa puasa Mau berakhir aja Masih Masih lama gak sih Masih semingguan lebih gak sih Katanya sampai tanggal 10 atau 11 Berarti ini Ini minggu ketiga gak sih Ini minggu ketiga kan Bener kan Harusnya Labuan baju part 2 Pengen gue Ke baju lagi Seru banget anjing Kalau mau Labuan baju ya Lima hari Enak coi lima hari Jangan ke baju Kalau itu rugi dong Jauhkan dikit Kalau yang gitu Lu waktu itu Labuan baju Dari Jakarta nya Kepana dulu jadinya Pesawat ke Bali Tetep ke Bali dulu ya Enggak langsung turun di NTB Pesawat gue Oh turunnya di NTB ya Hmm Oh Kalau gue Gue lupa nama bandaranya Langsung turun disitu gue Oh bisa Dari Jakarta ada Ada Berarti pesawat Berarti pesawat Kecil Bangsat Enggak anjing Bandaranya udah bandara bagus Bangsat Bandara bagus anjing Bukan pesawat kecil Oh berarti dari NTB nya ke Sononya Kagak Kagak Itu udah langsung Mulanya dia ke pulau dulu ya Enggak 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 naik mobil Dari bandara ke itunya naik mobil Ke Pelabuhan naik mobil Udah naik apa langsung Oh gue kira ada ke Turun dimana dulu Ke pulau mana Kagak Kagak anjing Oh Udah bagus Udah bagus Turun kan Iya Iya Kalau naik banana boat Gak akan bisa pun Lo mau coba Gila Belum lagi ketemu ini anjing Hiu Lah kan kita kenceng co Tetep aja pun Hiu pun Tetep di tengah-tengah Harus dipebalikin kan Eh Tapi pas di baju Gue baru merasakan Ubur-ubur itu Lumayan meresakan loh Iya Iya lah Lumayan sakit loh Cerep Cerep Gue kira tuh Jellyfish spawn Sebab itu cuma imajinasi anjing Agak itu sakit gue Lumayan lu meresakan Gue berenang-berenang Cat Keseterusnya manjing Berasa lu Selurumannya Gue sih kalau Kalau seandainya ke Labuan Bajau Gak bakal berenang gue Tapi untungnya Indonesia tidak ada Ubur-ubur yang sangat Mematikan kayak di luar Iya Cuma tetep aja Tetep bikin bengkak bisa Tapi kalau di luar Ada yang mematikan Apalagi yang di Jepang Yang kecil banget tuh Ah itu serem banget gue Ubur-uburnya udah kecil Terus transparan Gak keliatan Wanjing Tapi mematikan anjing Apa ya nama ubur-uburnya Coba gue cari 5 jenis ubur-ubur Paling berbahaya di dunia Irukanji Oh iya bener Irukanji Bener Irukanji kan Iya Irukanji Ada yang mau lompatnya ke aspal Bang Bangsat Mati Kapal Lompatnya ke laut Jadi lu kesana Gak mau berenang sama sekali Uang Gak Gak di kapal aja gue Udahlah gak usahlah Udahlah gak jadi Gak jadi Kalau kayak gitu Udahlah Bagus Umbang baju bang Bagus-bagus Menurut gue Baju itu Harus Yang suka jalan-jalan tempat wisata Baju itu harus Bagus banget Lu mandinya gimana Bang kapalnya bagus bang Kalau kapalnya bershower Shower Udah shower anjing Soalnya Jujur Gue ada pengalaman buruk Enggak Beda Kalau lu itu Mandi Mandi pake air laut Cowok itu ngenak banget Kagak Gak mungkin dong Mandi pake air laut Bang Kan namanya juga kita travel ya Pake travel Itu nama travel lebih sejelek Anjing Kalau begitu Ini udah Kapal oke Kapal bagus Gue kemarin nemu Di Kalimantan Modelnya kayak Maldif Apa ya Tau tuh gue Tau tuh Maldifnya Indo Maldifnya Indo Di Kalimantan Tapi ini Semalemnya 5 juta Tapi mahal banget Tapi bagus banget Cok Banjat berapa gue kebaju Berapa ya Aduh lupa lagi Namanya bang Arah satu Arah Arah satu Arah satu Vila Banda Neira Banda Neira bagus juga ya Bagus Bagus Berau Di Berau Kalimantan Timur Ah iya Kalimantan Timur tuh Banda Neira asik juga Labuan cermin gak sih Bagus Ini sih Nah Kalau airnya bersih Kayak gini Maksudnya Cermin kayak gini Lah labuan baju kayak gitu Anjir airnya Baju bersih Airnya bang Gue bisa ngeliat Ada binatang apa aja gitu Gue takut laut dalam soalnya Oh kalau udah ke tengah laut Lo gak akan bisa Laut manapun bang Betul Laut manapun Ini bukan cuma Indonesia ya Lo kemanapun Tengah laut itu sudah pasti hitam Karena Kedalamannya itu Gak terhingga anjing Jadi Gak akan bisa dilihat Agak biru aja yang gak keliatan bawahnya tuh Gue gak mau Gak bisa bang Gak akan bisa namanya juga laut Bang Karena satu vila ini Itu tuh di pantai dia jatohnya Dia tuh di pinggir Bukan di tengah-tengah Labuan baju kan naik kapal gitu anjir Ketengah laut Itu udah pasti hitam Bukan karena kotor ya Tapi memang Anjir tengah laut co Karena Dalemnya banget Cahaya matahari kagak bisa nyampe ke bawah Iya Jadi gak ada yang bisa direfleksiin Gak ada yang bisa dipantulin Kalau misalkan Bener-bener tinggi pantai Gue masih oke Tapi gue juga Pas Awal gue mau lompat Ketengah lautnya itu Gue sempat kepikiran Ini ada megalodon gak ya Sempat Jujur kepikiran gue Soalnya serem co Tapi kayak Megalodon Kayak experience seumur hidup gak sih Jadi yaudah Yaudah coba lah Benang di tengah laut Itu experience sih Apalagi ngeliat lupanya loncat dari atas kapal kan itu kan Dari atas kapal Loncat langsung ke tengah laut Der Kalau di pinggir-pinggir oke deh Kalau pinggir-pinggir Iya kita ke pantai pink gitu-gitu Iya pinggir-pinggirnya sangat bersih Nah itu yang gue sengat ubur-ubur gitu Itu disini Disana Disana Tengah lautnya kita cuma Main-main doang Cuma ngepek-ngepek di tengah laut gitu-gitu doang Iya Iya Bambang fobia dengan laut guys ternyata Makanya tuh kayak Sebenernya main subnaut kita tuh gue takut Gue juga Gue juga Gue sebenernya takut Kedalaman itu Tapi kayak Di saat itu gue mikirnya Kalo gue gak nyoba Apa ya Gak akan pernah lagi nih Iya iya Jadi kayak udahlah Sekali seumur hidup Gue coba Gak nyampe fobia sih Cuma takut Takut ya gue takut Gue itu Gue bener-bener Gak mau Kalau gue takut Makanya gue masih berani coba Betulnya semua orang juga takut sih bang Betul Semua orang juga takut Di bawah laut itu Masih banyak yang belum Ditemukan kan Gak tau papan Jadi Itu misteri kan Itu misteri Makanya ada ketakutan Cuma kayak udahlah Gue emang sama sekali gak mau Oh terus Gue liat Ikan pari Ini ada sebutan ya Ikan pari yang gede banget Ikan pari yang gede banget Itu cuma di bahasa inggris Bukan Maksudkan itu Engga enggak Maksudnya Gue Ingat-ingat dulu Iya Coba guys Ikan pari yang gede banget Ada julukannya Ikan pari Bukan Pari Bukan Ini ada ikan pari Sama ikan pari Bukan Ada-ada Oh bukan Apa gak coba gue Bener-bener Disamping kapal gue itu Mantare Iya itu Manta ya Iya mantare Manta-manta-manta Itu bener-bener Disamping itu gue tuh Anjing mantare gede banget gue anjing Iya Itu disamping kapal gue bun Dan makanya itu Sampai si Nakoda gue bilang Ini langka banget Itu Itu langka sih Anjing lu udah pernah liat Mantare Disamping kapal gue Bener-bener Samping kapal gue Dia terbang bang Bangsat kebak lu kira Engga bangsat Engga bang Bang kalau lompat gue kayaknya Engga ada disini deh bang Itu beser tergoncang-gancing Anjing kapal gue Engga soalnya Ada foto mantare lompat co Iya foto bang Bangsat gue nanya Dia lompat gak Engga Engga Lompat apa Berenang aja Oh sama ini Lumba-lumba banyak banget Itu sangat Bagus banget anjing Kalau lumba-lumba Gue udah pernah liat lah Setidaknya lah Tapi ini langsung Bener-bener kayak di film-film pun Gua udah sering liat Kalau lumba-lumba Itu kayak anjing Itu bagus banget Dulu dari Banyuwangi ke Bali Masih banyak tuh Lumba-lumba masalahnya Iya itu juga Itu banyak itu Lumba-lumba disitu Gua kan dulu dari Gua kan sering kan Naik mobil kan ke Bali kan Banyak tuh Lumba-lumba Anjing gede banget co Mantare Gila Gede-gede Gede-gede Itu gede Kalau mau lompat dari kapal Harus bisa renangin jago Engga-engga Karena kita disiapin ini Pelampung Jadi gak yang berenang Nyelem gitu ya Bukan diving ya Cuma Pake pelampung Ngepek-ngepek doang Gila Kalau yang diving di tengah laut Kayaknya gak diizinin Gak boleh itu Gak boleh lah Bisa mati Jadi cuma yaudah Merasakan Oh ini tengah laut Bernang Terus ada guardnya Yang bener-bener Menjaga kita Cuma boleh berapa meter Dari kapal gitu Anjing diving Kalau udah tengah laut Itu lu bukan Diver lagi Anjir Itu lu udah scientist Cok Iya Lu udah meneliti itu Itu meneliti Anjing Itu scientist Udah bukan diver lagi Julukan ya Oh bedanya Sementara yang memantarnya Itu di kepakannya Kepakan yang lebih Kayak burung tuh Manta Oh sama ini Gua ke pulau Kelelawar Isinya kelelawar semua Iya dong Masa isinya babi Gak ada yang tau Cuma tau namanya doang Banyak banget Dan gua baru tau Dia itu kayak Serigala Oh iya Pasti bareng-bareng Iya Pas mereka keluar Dari pulau tersebut Buset Brrrr Banyak banget Cok Kayak Batman Kepakan anjing Oke Batman Dia selalu berkawan Kepakan anjing Pulau kelelawar Isinya apa Oh kelelawar Oh iya Ya pulau kura-kura juga Isinya apapun Kura-kura Yang gak ada yang tau Waktu itu Gua di pulau seribu Ada ini Apa namanya Pulau namanya Pulau elang Isinya Gak ada elang Isinya elang juga sih Bangsa lu Gak ada kan Pulau komodo Isinya komodo Anjing Oh ke pulau komodo juga Itu Itu ngeri Gak berani Harus gue akui Itu gue lumayan takut Komodo tuh Komodo liurnya Beracun Bener-bener Jalannya Lambat Tapi mengerikan Anjing Jalannya gak lambat Dia kenceng banget Anjing Iya kalo lari Kenceng Cuma Kalo ini lagi jalan Bener-bener lambat Tapi Waspada banget Anjing Kalo lagi nyantai Kalo lagi nyantai ya Lagi jalan gitu Anjir Gua sempet liat video komodo Lagi bener-bener Full hunting Dia lagi ngejer Kenceng banget Ngeri banget Dia bisa ngejer Usa anjing Ngeri banget Ngeri Ngeri banget Terus dia kan Makannya kan Dia gak pake gigi ya Langsung telan Dia kan langsung telan Soalnya di lidahnya Itu ada racun Yang langsung mati ya Iya Dia liurnya kan Netes-netes tuh kan Nah itu liurnya itu beracun Tapi itu banyak banget Ini sih Makanan si komodo Apa? Banyak yang ngelapin air liurnya Bangsat Kenapa jadi anak raja anjing Banyak ini Hewan-hewan lainnya Kasih makan komodo Gak boleh lah Mati lah Gak boleh bang Gila lu Jadi banyak makanan komodo Yang maksud gue Babi hutan Harusah gitu-gitu Iya iya Bener-bener Dilepas gitu aja Iya rantai makanan paling atas kan Dan dia gak boleh kasih makan dari luar Lu bisa dipenjara anjing Lu kasih makan komodo Tapi itu yang ngejaga santui banget co Gila Gak ada takut-takutnya anjing Itu was-was banget anjing Bener-bener was-was Gue gak pernah sih Anjing itu keren banget sih Pasti Liat komodo real life anjing Iya anjing Gede banget pun Gede banget co Gede banget anjing Itu Itu dinosaurus yang belum punah kan dia kan Iya Anggapannya dia dinosaurus sih Gila co Gede banget anjing Tangannya semuka gue kali ini Telapaknya Gede banget anjing Gede banget Itu aja gue foto sama komodo tuh Gue was-was seumur hidup Gue tuh kayak Anjingnya ada temennya gak nih Karena foto sama satu ya Gue tau-gau tau temennya dari belakang tuh kayak Ayo ngapain gitu lu Diprangi Serem banget Serem banget gue Serem banget co Tapi kalo lu mau yang ekstrim ya gue ya Kita ke Australia Lu bisa nyelem sama buaya Enggak mang Enggak Lu gak usah Australia nyeram sama buaya deh Australianya aja binatangnya udah aneh bang Saat Ya anjing Gue kemarin liat Ada di IG Salah satu binatang Mematikan tuh ada di Australia Semua anjing Semuanya mematikan co Lu bayangin bang Ada laba-laba Segede monitor anjing Itu serem banget Laba-laba atau tarantula Laba-laba Laba-laba Semonitor anjing Basat tuh gede sih Gede banget anjing Anjing Ini nih gue kirim di chat AdSense nih Lagi upload bentar Nah itu Anjing Gede banget co Itu kayak kingcrap co Woy bangsat Anjing Bayangin lu Ini cuma satu pun di dunia Iya Maksudnya hidupnya ada di Australia Iya Di Osi Pengen liat Nih Sabar Anjing Kalau ketemu Ketemu kayak gitu sih Cuma bisa nangis Cok Iya gak sih lu Itu digigit tuh Udah selesai anjing pasti Itu udah gak digigit Dilep anjing gue kayaknya Iya anjing Hilang lo Hilang Tidak guys Usul yang orang Indonesia Pelihara buah liar Tiap sore datang kasih makan Banyak kok Iya mau gimana pun Tetap makhluk hidup guys Cuma ya bedanya Kalau dia lapar Dia bisa sikat siapapun aja gitu kan Tapi karena udah sering Ketemu Jadi mungkin tetap ada Bondingannya Udah ini nih Udah bonding nih Mereka nih berdua Tapi ya Kalau lapar sih kayaknya ya Namanya kan Terhitungnya tuh Buahnya tetap makhluk Eh makhluk Hewan buas Hewan buas Tetap bisa makan Siapapun yang di sekitar sih Gue gak Gue gak tau ya Kalau bondingnya udah Sedeket itu Bisa apa enggak Gue gak tau deh kalau itu Ular hewan buas Bukan sih Bukan ya Enggak terhitung ya Ular itu Enggak terhitung Hewan buas ya Bukan Dia cuma predator Predator Hewan buas Buaya Tarantula Tarantula Selama lu One by one Masih bisa menang Berarti belum buas Bener Lah bener gak sih Iya gak Bener Lu one by one Masih bisa menang Itu belum buas Oh lu One by one Survival chance 20% Buas One by onenya Tangan kosong nih bun Iya tangan kosong Kalau tangan kosong Ular juga mati Kita pun naun piton mah Ya enggak dong Mati cowok King Cobra King Cobra Mati bun anjing Lu kan mau King Cobra Tangan kosong nih Ngomongnya gak bawa tongkat deh Selesai bun Masih ada celana Dan baju gue sih Masih bisa gue lakukan itu sih Gue gil gak apa-apa deh Yang penting tangan gue Gue aman Mungkin Kalau ular ini Cuma predator Tapi kalau yang udah Anaconda Anaconda beda deh Itu hewan buas dong Nah itu maksud gue Yang bisa one by one Maksud gue Kalau udah gak bisa one by one Itu buas co Oh berarti tetap jenis ulernya lagi ya Ya Gue pelihara ular piton Tapi ada rambutnya Itu namanya kuntul Bukan piton Tolong Dibedakan Ya Halo minta Gak lah Gak raga gak segede itu lah Itu kalau yang di hutan Amazon Itu ngeri banget guys Oh iya Pokoknya hewan-hewan liar yang Lu gak tau Iya Hewan yang Yang kayak di laut Yang kita belum pernah temui Itu tuh Itu juga mengerikan anjing Hewan di laut Yang gak pernah ketemuin Ya yang di dalam-dalam Yang di dalam-dalam pun Makanya kan cuma Apa? Yang permukaan Dipsy itu sebenernya Udah mulai kita pernah tau Yang di dalamnya lagi Yang di dalam lagi Iya yang dalam Makanya belum ada yang bisa Meriset sampai ke dalam kan Cuma berapa persen kan Laut yang udah ditemui Hewan laut yang udah ditemui Kalau gak salah sekarang Sekitar 4 persen deh guanya Masih banyak banget Jadi kayak Megalodon gitu-gitu Mungkin terdengarnya Bercandaan ya Tapi mungkin bisa beneran Ada dan kita kan gak tau Masih ada Atau kayak ada Ternyata ada Aquaman beneran Gitu terlalu Eh bisa jadi pun Bisa jadi anjing Kita gak tau anjing Gak lu bayangin Orang Manusia Di paling bawah laut Itu Gak kena matahari Itu deformitas Badannya tuh udah kayak gimana Maksud gue dia Kita kan gak tau Maksud gue tuh Dia udah jadi mutan Udah pake insang Gak pake Paru-paru Bisa aja anjing Gini goy Yang gue tau ada Suku mana Yang bisa menyelam Di laut Karena dia hidupnya di laut Jadi dia bisa menyelam Sampai setengah jam Tanpa si game Itu gue tau Itu gue tau Dia tetep pake paru-paru Gak pake insang Anjing Nah Maksud gue kan kita gak tau nih Mungkin ada aja gitu kan Yang udah mutan Ya dong Udah mulai masuk ke konspirasi Berarti nih kita nih ya Ada Kita gak tau Makanya mungkin aja ada Kalau yang Suku Suku itu ada tuh Gue tau Dia bisa setengah jam nyelam Tapi Kita kan ngomonginan Tengah laut Laut luas Dia gak bisa nembus Kedalaman tertentu Karena kalo gak Pecah dong Genang-gelinganya Nah maksud gue Kayaknya ada Gak usah Aquaman lah Apapun itu Yang berbentuk manusia Kita ngomongnya mitologi kali ya Mitologi Mertit lah kita ngomongnya Ada Tapi kan kita gak tau co Tapi merupanya horor Anjing giginya tuh Udah taring-taringnya tuh Udah kayak taring-taring yang Apa sih Yang di Nemo tuh Udah ada lampunya Mungkin aja kan Sebenernya gue jujur Lumayan sedikit penasaran Kalo misalkan ada Aquarium Deep Sea Obrolan pria-pria jam 2 pagi Iya Bener Penasaran gue Jadi Aquarium khusus untuk Makhluk-makluk yang ada Di dalam laut Masalahnya Belum bisa ditemukan sama Peneliti bang Maksudnya yang Bagian atasnya Deep Sea Gak oke gitu loh Kayak yang kita udah temuin Yang ini Ini ada lampunya Kalo ada Aquarium itu Keren banget co Apa namanya Blockfish 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 Ya Aquarium Aquarium Deep Sea tuh Di Lombok juga ada bisa 6 jam Tapi balik-balik ngambang bang Itu udah mati Kalo balik-balik ngambang Mati udah anjing Bang Itu mah gak usah di Lombok Di mana juga ada banyak Itu kayak gitu 6 jam nyelam balik-balik ngambang Aquarium pake Deep Sea Apa Deep Sea creature Mana bisa anjing Gak bakal bisa Yang Gak bakal bisa Siapa tau teknologi kita Nanti Udah Gimana caranya Bikin tekanan Sekenceng itu bang Gak tau pun Gak tau Masalahnya gini Kalo misalnya ada pun Gua yakin Gak ada Gak ada kaca yang bisa nahan Pecah pasti langsung Ya Bener Kalo teknologinya mungkin ada Cuman kacanya gimana anjir Ya Gak tau Mungkin 500 tahun lagi Lu gak tau kan Makanya kenapa peneliti tuh Lebih suka Explore ke atas Daripada ke bawah Karena ke atas Lebih gampang Daripada ke bawah Betul Soalnya gini Gini kayak Gua pernah baca komik Tentang creature-creature Yang di Deep Sea Dan dijadi di aquarium Namanya tapi komik Tapi sesuai dengan Ikan-ikan yang ada Di bawah Sono Lu kurang-kurangin baca komik deh Dari sekarang deh Ini adalah efek samping Dari baca komik Gak ya Iya Jangan banyak-banyak baca komik ya Gak ya Sama ini Apa sih yang ada di Tengah-tengah inti bumi Kan konspirasinya banyak banget Gantun Maksudnya Tengah inti bumi Yang daerah-daerah Inti bumi yang Maksudnya Sekali Belum kita explore Ya gak bisa dong Isinya kan lava Barsad Ya Konspirasi Jok Balik lagi Kan depan isinya lava Katanya Ada disitu Ada apa? Konspirasi Bahkan Dwarf gitu loh Caveman Nah sama yang gue bilang Aquaman Kita-kita gak tau Iya Makanya Bisa aja ada Karena kita gak tau Bisa Mungkin aja Mungkin aja anjing Di laut itu Ada Ada BSD Tapi versi laut Ada komplek Kita gak tau pun anjing Itu Atlantis 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 ada pun Ya memang ada Betul Lebih dalam lagi Siapa tau ada di Atlantis Iya maksud gue Yang lebih dalam lagi Kalau Atlantis sudah Udah jadi Udah orang udah tau lah Lebih dalam lagi Cok Emang kota Kota awalnya disono Kerendem laut kan Betul Nah ini kita Yang di dalamnya lagi Orang bawah Orang bawah tanah pun Iya Bisa aja Ada pun kita gak tau kan Orang bawah tanah Orang dalam laut Kita ngomongnya kayak gitu loh Bisa Mermid nih Iya Mermid Terus Mallman Ya yang di Kalau Mermid kan yang di air Ini yang di Buminya Apa Spongebob salah satu Ini gak tau Tiba-tiba siapa tau Ada Spongebob di bawah Ada bikini bottom Cok Iya Bikini bottom Anjing Gak ada yang gak mungkin Anjing Ternyata disono Ada Mr. Krab lagi masak burger Iya Atlantis di Bekasa Mau nanti salamati At least gue bisa tau kebeneran Teori-teori liar ini Sulit bro Sulit-culit Terlalu banyak yang disembunyikan Anjing Sama orang-orang yang di atas Orang sekarang aja Gara-gara teknologi Udah mulai berkembang aja Akhirnya NASA Baru mulai meriliskan Dan Ngasih tau kalau Oh iya ini bener Ini foto UFO gitu loh Awal-awal kan dia selalu Denial Denial NASA Sekarang gara-gara Udah terlalu banyak Nyebar berita Dan kawan-kawannya Akhirnya dia nge-claim Jadinya mau gak mau Eh tapi pas gue Eppon Bambang ke Bekasi Ketemu UFO co Iya kan Iya kan Itu pesawat anjing Yee UFO anjing Temen-temen gue gak percaya Sama UFO anjing Kata lu bumi bulat Bumi bulat atau zigzag Bulat lah Gak bulat sih sebenernya sih Nah gue 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 Pernah sama Bambang ini Beberapa tahun-tahun Menebatkan bumi bulat Sama datar ya Tapi ini gue bener-bener Reset lumayan dalem guys Gue sampe Baca Webnya Mengikuti orang-orang tersebut Jadi Flatter Society Gue masuk ke dalam situ tuh Secara Ngebaca doang ya Itu sangat Logik Dari Flatter Society Cuma kalo Secara yang kita tau Dan yang benarnya Ya bulat Tapi kalo lu masuk Kesitu itu kayak Pasti gue yakin Lo orang baca deh Flatter Society Pasti ada di otak kalian Eh bener juga ya Pasti Tapi Tapi ada lucunya gue Jadi waktu itu tuh kan Ada yang pengen Pake Pake kamera Sama Bolongan sekecil ini Dia mau Mau ngasih tau Kalau bumi itu Sebenernya datar Kayak gitu Oh iya gue tau Tau kan lu Tau Ternyata pas dia apa Jadi ke bawah Loh Ternyata ngebuktiin Bumi itu bulat Padahal mereka Salah satu Orang yang serangat ini Apa Kayak pencetusnya lah Intinya lah Yang ngomongin Selalu bumi itu datar Iya Matanya ini bulat 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 Masih bumi datar Bumi gak datar Anjing Bumi tuh bulat Bang Iya Bumi Bumi memang bulat Tapi pasti Kalau kalian Baca-baca Ini Flathouse Society Itu pasti kalian Akan Gue yakin Pasti kayak Eh ini ada bener juga nih Soalnya dulu gue begitu Gue tau bumi bulat Tapi gue pengen tau aja Pemikiran orang lain Dan komunitas tersebut Pas gue baca kayak Oh iya Ada benernya Tapi Enggak bumi itu bulat gitu loh Betul Pasti ada lah Dia pasti selalu cocokologiin Tapi Dipatahkan lagi dengan Livestreamingnya NASA Itu pas Kapan emang tahun berapa itu ya Eh itu Gue inget banget Itu di rumah siapa ya Apa? Itu kita ngomongin bumi bulat Sama bumi datar Gue inget banget Sampai pagi anjing kita Itu di rumah gue yang ono Oh di rumah gue yang lama ya Waktu itu ya Kontrak di sono Iya bener-bener Itu gue sampe gue baca-baca anjing Kayak gue tontonin Gue baca Flathouse Society Tapi jujur seru Kalau gue tau Blackhole dalamnya apa Lu nonton interstellar Karena interstellar itu Orangnya masuk ke blackhole Betul Endingnya dia masuk ke blackhole Maksudnya Ini di dunia nyatanya Dia masuk ke blackhole Apa di filmnya Film Film Gue kira anjing Tapi ya itu Kalau yang interstellar Endingnya yang blackhole Itu ya Ada benernya Ada gak benernya Ada fiksinya juga Ada fiksinya Cuman dia bener-bener Science banget Gue Iya ya Ntar Kayaknya gue sempet nonton Nonton dikit Interstellar dah Itu Itu semua Religi Dan kawan-kawan Dipatahkan anjing Di film itu Kayaknya sempet dah Coba ntar dah Itu bener-bener Science banget Yang ini Yang pergi ke luar angkasa Terus karena dia Of course ya Kalau gak salah ya Of course Terus Dia harus berhenti di Salah satu planet Nah Ya Tapi Planet air semua kan Ya gravitasi planet itu Berbeda sama gravitasi Di bumi Nah Yang membuat Waktu relatifnya Berbeda Iya Jadi ibarat sehari Di dia itu Kayak setahunnya Di bumi Kayak gitu Makanya Makanya pas dia balik lagi Pas kontak ininya Anaknya udah tua Kayaknya gue nonton deh Tapi lupa Dia sejem disana Itu kayak tujuh tahun di bumi Iya 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 Kayak gue nonton tapi lupa gue Tapi kalau teori Relativitas waktu Emang ada Betul Iya Nah ini ada yang bilang nih Ada yang bilang Kalau kita dikendalikan Ini juga Konspirasi Konspirasi Siapa tau kita sebenarnya itu The Sims Betul Di atasnya Kita nih Di Semesta yang kita Tidak bisa lihat Ada yang lagi Mainin kita Jadi ini tuh gue Player 2 Lo player 3 Lo player 1 Iya kan Bisa jadi Gareng tau sih Gareng tau sih Jatuhnya jadi kayak film Matrix Iya 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 Jadi Matrix Iya jadi Matrix Bang lo bisa ngebayangin Gak apa yang dimasuk Dengan 4 dimensi Itu di Interstellar Karena dijelasin Terus Orang-orang 4 dimensi itu Adalah Cari Apa ya ngomongnya Glitchnya dunia Ada Sumpah 4 dimensi itu kayak Tuhan Jatuhnya lah Dia bisa kemana aja Anjing 4 dimensi Nih mungkin gue jelasin Dikit kali ya Kalau 3 dimensi kan Lo udah tau Ya kita Iya Nah kalau 4 dimensi Itu tambah waktu Hah betul Dimensi keempat itu Waktu Lo bisa kemana aja Lo bisa kemana aja Masa depan Masa lalu Masa sekarang Betul Karena dimensi keempat itu Waktu guys Lo tidak terikat dengan waktu Anjing 4 dimensi Dan kita gak bakal bisa Lihat 4 dimensi Selalu begitu Waktu itu ada yang ngejelasin Dan dia ngejelasin yang simple banget Pake buku Jadi kalau lo Dua Kalau lo satu dimensi Yaudah Lo begini Ibarat kayak gini Kalau lo udah mulai masuk ke 2 dimensi Lo tuh disininya Bisa naik Betul Betul Kalau lo udah masuk 3 dimensi Nah lo disini bisa jalan-jalan Kayak gitu loh Betul Nah kalau udah 4 dimensi Itu gila sih Itu ada yang jelasin Ada yang jelasin Pake teori buku Lu mau gak bang Pergi ke masa depan Dan ketemu diri lu sendiri Gak Doraemon Oh kalau harus pilih Pilih ke masa depan Kalau masa lalu Masa lalu Masa depan Gue masa lalu gue Gue masa lalu gue Gue masa depan Gak seru Kalau udah ke masa depan Gue udah tau tamatnya dimana Betul Hidup gue jadi gak Gak challenging Betul Kalau gue ke masa depan Gue udah tau Oh tamat gue disini Bukan karena Bukan karena Pengen liat guanya Terus? Gue pengen tau hidup di masa depan Kayak apa Apa yang bakal sesuai dengan apa yang Kita pikirkan gitu loh Tentang masa depan Nah kalau gue pengen ke masa lalu Tau gak kenapa Karena selalu banyak ada teori-teori Ngomong Kalau masa lalu itu teknologi Lebih bagus deh Pada kita sekarang Gue pengen tau gimana orang Bikin piramid segede itu Oh kayak ancient civilization jatuhnya Betul Itu piramid Satu balok itu berapa ton anjing Iya Itu juga gak masuk akal Piramid juga Seven wonder itu Itu gue pengen tau gimana Cara mereka bikinnya Iya Makanya gue pengen ke masa lalu Kalau gue masa depan pengen tau Dunia itu bakal jadi utopia Atau dystopia Masa lalu Gak tau ya bang Anjing Kalau itu Ya gue pengen tau Apakah bener Itu candi Dibangun cuma semalem Cok Masalah Karena ada yang bilang Waktu kita itu Lebih tepatnya universe kita itu Kayak DNA Ketika kita cross DNA nya Makanya kalian sering deja vu Ada yang bilang katanya kayak gitu Banyak yang bilang Pake arus air pun Gak mungkin Itu kan padang burun Apaan bikin piramid Bikin piramid Iya Itu emang Itu keajaiban Itu seven wonder Tujuh keajaiban makanya Masanya tuh gedenya Gede banget Gede banget Gede banget itu cok Sebenernya masa lalu itu Dari teknologi Tapi kita gak bisa ngerti teknologi Masa lalu Seperti orang masa lalu Yang gak bisa ngerti teknologi kita Nah itu yang gue penasaran Kayak teknologi orang zaman dulu Itu se-advance apa sih Anjir Apakah se-advance Ancient civilization Yang ada di Assassin's Creed Gak tau dulu emang banyak air pun Enggak Kalau misalnya banyak air pun disana Scientist udah pasti tau anjir Pasti bisa terjawabkan Dia gak akan jadi seven wonder Kalau masalah dejavu tuh gini Furkon Ada yang bilang dejavu itu ya Ya emang universe lain Ada yang bilang dejavu itu ya Karena lu Pernah ngeliat hal yang mirip Seperti itu Beberapa tahun kejahatan Jangan lu Cuman membuatnya Secara perlahan Tergantung sih Tergantung piramid yang dimana dulu sih Ada yang bilang nih bun Kebekasi aja Ada piramid kebalik Apa anjing? Piramid kebalik kebekasi Bekasi lagi Emang ada Gimana hewan in the lot yang kedalaman Masih belum diekspor Kayak Leviathan Iya mati itu tadi kita bahas juga tuh Ada pasti ada Ini juga anjing nih Sekarang lu bayangin Perang Mahabharata segede itu Jutaan orang Belum ada toa Belum ada apapun Japri orang-orangnya gimana Terus bisa kompak Bikin strategi gimana Kalo gak ada HT katanya Gak salah Gak salah Gak salah sih Cuman Kalo ngomongin perang Kayaknya Orang zaman dulu Banyak deh Ada messengernya sih pasti Ada messenger Masalahnya orang zaman dulu kan Soalnya kan unit-unitnya kan Pasti ada kepalanya Nah kepalanya ini Bakal dikepalain sama satu Nah kepala ini pasti Ada punya messenger buat Ngasih berita-berita kesini-sini-sini Tuh Masih bisa Masih bisa dimasukin akal Gitu Tuh Kalo perang bisa Nah gue juga pengen tau tuh Orang-orang Mongol Sepowerful apa Anjing Zaman dulu anjing Mongol ngeri banget Cok Mongol ini stand-up comedy Gue juga ngomong-ngomong Gitu Stand-up comedy Betul 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 Kenapa tiba-tiba ada Zeus Ada Poseidon Kalo lu pikir-pikir ini gak sih pun Mereka menyembah Apa yang ngomongnya Kasarnya ya mungkin ya Kasarnya ya Bencana alam Apa? Bencana alam Bencana alam Angin Air Petir Angin Paling lintar Tornado Ada gak? Gak ada Dewa angin Cok Ada gak? Gak ada Ada Semua elemen ada Ada itunya pun Semua yang paling Kedenger Zeus Sama Poseidon Masalahnya Yang gue bingung Kenapa mereka tiba-tiba Ada sejarahnya gitu loh Kayak Mereka bertiga bersaudara Dibikin Oh dibikin ceritanya Gitu maksud lu Iya Iya Itu yang gue Kenapa tiba-tiba Dia bisa dibikin Nama Titan Terus muncul lah Tiga manusia ini nih Zeus Hades Sama Sidon Anjing Kalau Kalau yang gue tau Kenapa bisa Ini karena mereka Menyembah Bencana alam Maksudnya Karena kan gak tau kan Bencana alam dulu Mereka dari mana kan Gue punya teori Zeus Dela itu orang-orang Yang sebenernya punya Keahlian fisik Dan bisa memanfaatkan Itu buat keuntungan mereka Kalau gue Lebih penasarannya Ini sih Lebih penasaran Sebenernya Kenapa Zeus itu Dijadikan lambang slot Sekarang Iya dong Enggak Maksudnya itu Itu Zaman dulu Dan zaman sekarang Kenapa diketemukannya Begitu anjing Iya gak Martabatnya Zeus Jatuh Sejatuh-jatuhnya Itu dewa loh Dulu disembah Patungnya gede Dia punya ada di atas gunung Kenapa dibikinnya jadi begini Iya Kenapa ya Dari sekian banyak pilihan Kenapa Zeus Aneh anjing Iya ya Anjing Harga dirinya dia udah gak ada Cowok Asli Asli Kenapa ya Gue percaya Ada orang punya kekuatan lebih gak sih gue Percaya itu Itu Kalau itu Itu bukan Konspirasi Itu sudah terlihat ya Betul Itu sudah dilihat di permukaan Di mata kita sendiri gitu loh Contohnya bambang Batuk gak berhenti Itu menurut gue kelebihan Bukan super power Itu super power Super power Super power tuh Apa Yang kemarin kita ngomongin tuh Yang anak bisa Yang Dia ternyata ininya Queen of apa Bisa tau makam Piramid Gak tau gue Baru kemarin kita ngomongin Lu ngomongin apa Lu pada anjing Enggak Enggak Lu ngobrol sama temen Yang ngajak lu jadiin nelayan Siapa anjing Itu apa yang orang Orang mana katanya disuruh nunjuk Oh ini dulu tuh Disini tuh bakal ada Disini tuh dulu tuh garden Ternyata pas digalir jadi beneran itu temen-temen Garden Gak tau gue Enggak Gak tau gue Gue aja gak inget lu ngomong kapan Bukan gue yang ngomong Lu antara Lu Enggak Lu mana ngomong Enggak Gue kalo ngomong pasti gue inget anjing Apalagi lu ngomongnya baru kemarin Kemarin gue sakit Manusia ada kemampuan telepati Bener atau cuma mitos Bener Itu kalo itu secara ininya pun Telepati itu Antar saudara aja bisa guys Betul Itu Jadi bukan Dibilang nomor super Iya Tapi dibilang bukan Kemomong super juga Iya Karena lu sesama saudara Apalagi kembar ya Itu sudah sangat Kalo kembar iya tuh Telepati gitu Gitu Makanya ada bilang-bilangan Kalo kembar Yang kepisah Itu bisa jadi Pemilihan Bajunya sama Pemilihan abadnya sama Gak usah jauh-jauh deh Anjing Nyokap kita Anjing Apa? Orang-orang zaman dulu kan begitu kan Kayak misalnya Waktu itu Nyokapnya Eh Nenek gue Lagi sakit parah Nyokap gue Tiba-tiba ada feeling aja Gak enak Ya Yang kayak gitu-gitu Iya Sering tau kayak gitu-gitu Tiba-tiba ada feeling Rasa gak enak Padahal gak ada apa-apa Gak ada berita apa-apa Tapi ngomong-ngomong Soal super power Percaya sepatu super Gak ngomong Sepatu super tuh gimana Maksudnya Lari cepet kayak the flash Lebih ke arah ikatan batin Bener Iya Mampong super yang lo mau Apa gue Mungkin kalo gue Menghilang kali ya Lu menghilang Iya Lu apa? Gue teleport Teleport Jarak kan Bukan waktu kan Iya Lu tau film ini gak? Apa namanya? Film jumper ya? Atau apa ya? Gak tau gue jumper Ada yang tau gak guys Filmnya Lu apa bang? Pemakaian otak Hah? Pemakaian otak Kan katanya kan otak ini kan Kita gak bener-bener 100% Kepake Iya jumper kan Nah gue pengen kayak jumper itu Film itu Itu film lama anjing 2008 Jumper Jadi dia cuma liat foto Dia membayangkan Dia bisa kesana langsung Oh Iya Bener-bener teleport anjing Nama filmnya jumper Itu bagus anjing filmnya Tapi teleportnya pada saat lu pengen teleport kan Bukan tiba-tiba lu lagi bikin sesuatu lu ke teleport kan Oh gak, gak, gak Lu pengen Jadi di rumahnya dia tuh banyak postcard-postcard gitu bang Cuman kalo lu inget Udah inget tempatnya Lu gak butuh foto lagi Yang penting lu inget tempatnya kayak gimana Lu bisa teleport ke sana Lah terus kalo misalkan kayak gini Lu ada foto ke tempat itu Misalkan fotonya itu Tentang foto 20 tahun lalu Apakah lu akan teleport ke 20 tahun lalu? Apa di teleport ke tempat itu Di tahun yang sekarang Gak, di film itu Oh di film itu gak, gak Yang penting lu tau posisinya aja Kayak misalnya Gue tau posisi rumah gue disini Teleport langsung Oh Lebih ke posisi berarti ya Iya Wah itu seru banget anjir Jadi jumper Tentang gue fix udah gak bakal jalan Udah bener-bener langsung ngecek kayak gitu tuh Gue udah sampe Iya anjing Enak banget co Gue bisa kalo ke belakang yang bamba gue sentil Gue ilang lagi Wih apa nih Gue udah sentil gue Kalo lu jadi jumper Tempat mana yang bakal lu ulang-ulang Untuk teleport Manapun Satu bumi nih ya Bisa gue teleportin Renaknya apa tuh Konspirasi tentang apa itu Gue gak mau sebut nama lu Mohon maaf ya Lo nonton yang film yang itu Tentang manusia yang di break limit otaknya Itu filmnya Lucy Tapi itu ada bekas lompatan jumper Bekas lompatan Lu sih kan kayak gitu kan 100% USB Apa 100% otaknya jadi USB co Iya Penasaran tuh co Kalo kepake semua otak Jadi USB 100% ya Paling kita cuma berapa 10% paling gak Kekuatan kendali atas ruang waktu Tapi ada ini gue Ada yang bilang Sebenernya tuh kita juga udah pake 100% otak kita Cuma kita gak sadar aja Enggak 100% sih bang Kalo menurut gue sih bang Iya belum bener bang Iya Karena kalo misalnya 100% Berarti kita bener-bener Mengendalikan semuanya Pendengaran Penciuman Itu aja belum kita eksplor Ya makanya dia bilang Kita sebenernya tuh udah 100% Cuma kita gak sadar Karena itu di luar kesadaran kita Kita ngendalikan Ngerti gak lu Belum kita Anggapannya kayak ini bang Kayak MMORPG Mastery nya masih satu Iya Sebenernya kita udah bisa Tapi kita gak sadar aja Ngerti gak lu Lebih tepatnya gak mau sih Jadi kayak Kalo lu sadar Kayak sekarang nih di AC Lu bisa ngerasain Di bagian-bagian kulit lu harusnya Kayak gitu kan Iya Tapi kita gak sadar aja Itu sama kayak orang buta Orang buta Yang udah bertahun-tahun Indra kupinya Sama kayak Gue lupa ada orang Ecolocation Ecolocation Kayak kelalawar anjing tuh orang Ada di US tuh Dia buta Tapi dia bisa jalan goy Tanpa tongkat Dia bisa tau sekitaran dia ada apa Walaupun ke tempat baru Iya Karena dia Pake Pake Ecolocation Kayak kelalawar Jadi kupingnya Dia tuh luar biasa goy Jadi dia bisa kayak Dengar pantulan-pantulan Dari Barang-barang Di sekitarannya dia Tenggak kelalawar anunaki Gak tau gue film Lu tau kejadian yang di chili gak bang Kejadian apa Pengukur Rapsal ada waktu Yoi Jangan jauh-jauh US Njir Indo kan punya si buta Dari gua hantu Itu film Anjir Eh tapi itu bukan diriki senyata ya Gak tau gue Gak tau kalau itu Atau mungkin emang mitos Mitos Indo Kayak Bentar Yang bikin Si buta dari gua hantu Bukannya ini ya Bapaknya Vino Gebastian ya Iya Pemerannya Enggak yang bikin ceritanya goy Pemerannya dia Oh pemerannya ya Bukan ceritanya ya Coba kita liat Si buta dari gua hantu Katanya ada syaraf otak Yang bisa Buat ngendalian rasa takut Bisa dihapus pun Komikus Ganes TH Katanya Kalau rasa takut Gak tau ya Mungkin bisa kali ya Menghilangkan rasa takut Otak juga punya skill pasif Salah satunya mengabaikan hidung Yang aslinya keliatan Bener Itu juga Sebetulnya mata kita tuh selalu ngeliat hidung Tapi Otak kita mengabaikan hidung kita tuh Tidak ada Gak ada Iya Gak ada tingkat lagi dilihat Iya serius Sebetulnya lu Kita selama ini tuh ngeliat hidung kita Cuman otak itu Apa Ngeblok itulah intinya Kalau dipikir-pikir punya super power Kekuatan otak 100% Sikainya nggak enak juga ya Baik pikiran bang Lu nggak bisa lupakan sesuatu hal Soja tanya co Iya makanya dibilang Kayak di film itu Diniya kayak flestis bang Semua data lu safe Iya Lu nggak bakal bisa lupa Kejadian Iya trauma-trauma lu Semuanya Lu nggak bakal bisa lupa Nggak bisa lupa Stress anjing Iya co Makanya sama dibilang kan Sebetulnya Manusia tuh punya Kemampuan lupa Itu anugerah sebetulnya anjing Bener Lupa tuh anugerah co Karena lu bisa melupakan Kayak ya itu Model-model kayak trauma-trauma itu Berarti anugerah gua sih Nggak kalau lu kelewatan gue Iya lu lupanya kelewatan Anjing Lu kayak tadi makanannya bisa lupa anjir Lupa gua Iya kalau lu pakai keseringan jadi kayak ego ya Bang kalau konspirasi temen kita tol oleh ego itu Otangga kecil beneran kecil atau nggak? Nggak Nggak gitu co Lebih kepikun sih itu mah tua Bang Otak itu kan memang harus selalu dirangsang nih untuk ngebentuk neuron-neuron baru Makanya ada yang bilang lu harus ngelatih otak dengan main sudoku kayak gitu Oh sama ini gua juga baru inget Lu nonton filmnya Sherlock Holmes nggak? Yang mana? Ada banyak soalnya pun Bukan Robert Downey Si Benedict Kumbur Batch Iya si Kukumber itu Nggak nonton sih cuma tahu Rata manusia tuh punya Kalau otaknya bener-bener dipakai ya Ini secara ilmiah bisa beneran Lu punya ruangan safe yang bisa lu explore sesuka hati bang Maksudnya? Jadi kayak misalnya Apa ya jatuhnya ya? White room Iya iya kayak white room gitu Jadi Lu punya ingatan ini Lu safe disana Lu lupa sekarang Tapi lu ntar bisa ingat Kalau lu buka itu lagi Replay ya ini ruangan replay? Iya iya main place Main palace Sorry Main palace namanya Kalau gua seringnya kayak gitu tuh harus ada puzzle-puzzle yang udah kebentuk gitu loh Lupa Tapi diingetin-ingetin-ingetin Ah Gua inget Gitu Gua sering tuh Iya namanya main palace Bener Jadi lu cuma nerem Diem Terus tiba-tiba lu kayak kebawa ke main palace lu gitu Lu bisa kayak open folder yang Udah lu tutup Yang udah lu lupakan Terus lu inget lagi Kalau lu baca dari main palace itu Susah sih Kalau udah merem Diem Tidur Nah kalau itu bambang anjing Bambang bangsat Super power dia Bangsat super power dia Tidur Tidur siang anjing Kalau tidur siang ya Harus Bayi anjing Dia mah Ada yang tidur siang gak guys Kita coba di chat Ada gak Tidur siang Ya mereka kan ada yang masih kecil bang Coba gua tanya disini ada yang umur 30an gak Atau gak setidaknya di atas 25 deh Terus tidur siang Terus tidur siang Ada gak disini Ya Umur di atas 25 Terus tidur siang Cuma seorang halibaba co Misalkan lu bangun jam 11 nih Terus kondisi lu Ya kurang tidur Kayak cuma 5 jam 5 jam itu tidur yang cukup Anjing Anjing banget Jadi Bambang tuh Kalau tidur tuh sehari 2 kali guys Dalam 24 jam Tergantung jam Iya tapi dalam 24 jam Lu kan tidur 2 kali kan Tergantung jam bangunnya bun Kayak misalkan Kalau hari ini Gue bangun jam 2 Gue gak mungkin ada tidur siang Atau jam 1 Gak mungkin ada Cuma kalau gue bangun jam 11 Bisa jadi gue tidur siang 21 udah gak tidur siang Umur 25 Tidur siang ngapain co Pengangguran kah Jom bang Jom bang Jom bang Gue pengangguran Gini-gini gue pengacara bro Pengangguran banyak acara Ada bang gue kerja malam Nah itu kan beda Kan berarti kan lu tidur siang Untuk sekali doang kan Dan itu untuk kewajiban Iya Kalau ini enggak Karena dia ngantuk Ngantuk cowok anjing banget loh Jam 5 nih baru tidur Jam 11 atau jam 10 Gue bangun Ngantuk Kan baru bangun anjing Jom 2 Jom 2 lebih tengah Maksudnya Lu pernah gak sih bangun tidur ngantuk Kalau kurang tidur pasti iya dong Bangun tidur ngantuk iya Cuman kalau udah bangun Pokoknya nih Udah bangun Gue kalau udah bangun nih ya Jom 1 jam 1 jam gue harus tidur col Gue kalau udah bangun Terus gue masih ngantuk nih Tiba-tiba gue kebelet pipis Gue udah gak usah tidur lagi abis itu Ya Gue kalau udah bangun udah berdiri nih Mau usah ngantuk apapun Hilang langsung anjing Lo kalau tidur langsung tidur bang Enggak Gue lama banget Susah banget gue tidur Butuh 30 menitan nih Baru hilang Skill pasif bener Skill pasif Bang 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 anjing Oh sama ini Gue pengen nanya ke kalian semua Misalkan botol aqua nih Di samping ranjang Kalian tiduran Kalian bisa minum gak Tapi beneran lagi tiduran Tuh lo liat Ada yang ngomong lagi nih Maaf-maaf nih bang Coba check up bang Takutnya diabetes Cok itu gara-gara Serius Kurang tidur anjing Diabetes salah satunya juga ngantuk sih bang Bener sih Gue bukan mudah mengantuk Tapi kurang tidur anjing Bukan bang Enggak Tidur manusia tuh cukup 5 jam 6 jam tuh cukup Enggak 7 jam Tapi lu cuma jeda 2 jam ngantuk sih beda bang Itu masalahnya itu guys Cok lu bangun-bangun ngantuk Terus lu aktivitas Ya tetap masih ada dong ngantuknya anjing Diabetes sebenernya Di phone miskinin gue Ntar gue belah air lu Lah Make sense gak guys Lu kalo udah bangun Lu udah aktivitas Lu kerja Misalnya Lu ngapain Lu makan Udah gak mungkin ngantuk gue Gue sih gak bisa Lu ngantuk kayak gitu Gue sih kalo misalnya kayak gitu ya Gue pengen sih kayak bambang sih Sebetulnya sih Tapi gak bisa Abis aktivitas tuh udah pasti seger Ada gak disini yang abis aktivitas Masih ngantuk Bang bang gak normal Normalnya manusia umur di atas 18 itu 5-8 jam sih Betul Cuma semakin tua Itu lu tuh Jangka waktu tidurnya tuh semakin kecil Kalo lu udah umur Makin tua Udah tidur tuh udah gak 8 jam guys Percaya sama gue Tidur kelamaan itu badan sakit Tidur kelamaan itu jadi capek Bukannya bikin seger jadi capek kalo gue Aku tidur jam 4, jam 7 bangun udah kelas jir Betul Semakin tua kebutuhan atau jangka tidur lebih dikit Betul Semakin lu bertambah tua Semakin lu umurnya bertambah Jam tidur lu tuh semakin berkurang Karena semakin lu banyak tidur Semakin Badan lu tuh semakin sakit 7 jam Minimal 7 jam Gak mau gue Iya kalo Gue kalo kayak bambang nih Baikkan tidur Pusing pala gue Kalo lebih dari 9 jam ya Kalo lebih dari 9 jam ya Nah 9 jam udah keterlaluan banget tuh Itu anjing banget Itu mati Ini Nih Ini kan gue Gini guys Gue tuh ada aplikasi Untuk nge-track tidur gue Gue pernah tanggal berapa nih ya Sabar Gue pernah pada tanggal 23 Maret Gue tidur 9 jam 14 menit Wah gila Dia Gue pengen tau sih ntar sih Habis bambang ulang tahun Full check up kita Gue pengen tau Mungkin disana terjawab Anjir Lu bisa 9 jam bang Tidur bang Itu lama banget bang Terang 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 banget Terang banget Sabar Ini gue kecilin 9 jam 14 menit Dia tidur 9 jam 14 menit 9 jam 14 menit Itu apa Grafik-grafiknya itu bang Jadi Gue tidurnya itu deep sleep Light sleep Atau rem Oh Bang bang ulang tahun kapan Kapan bang ulang tahun bang 21 Juni Nah tapi Kenapa gue bisa Tanggal 23 nya tidur 9 jam Karena pada tanggal 22 nya itu Gue tidur cuma 3 jam 3 jam setengah Nah tapi kalo gue udah 3 jam setengah nih Tidurnya nih Gue harus ada tidur siang Tidur siang gue sejam Nah keliatan tuh Makanya jadi total tidur gue tuh 4 jam Iya gemini Bener sekali Gue pernah tidur 12 jam Cuma paling badan pada pegel Nggak kalo misalnya pernah Mah gue juga pernah Gue pernah tidur 24 jam Juga pernah Tapi pas gue bocil Pas gue masih kecil Rata-rata tidur gue tuh 7 jam 8 jam Ya kalo yang udah 3 jam sih tuh Biasanya Lo tau lah Pagi-pagi harus nganter Lo ngerti lah ya Harus nganter Makanya gue tidur siang Nah 7 jam Rata-rata 7 jam 8 jam Berat badan juga ngaruh sih Untuk tidur Berat badan ngaruh Tapi pernah gak tidur berapa lama Mentok gue sehari gak tidur Karena buat benerin jam tidur Mentok sehari Lebih dari sehari Gue tidur Gue tidur paling lama 11 jam Lebih dari itu Kepala pusing pas bangun Gue tidur Itu gue pake Huawei Kenapa gue pake itu Karena Itu kan koneknya kesini ya Smartband ya Smartwatch Ternyata terkenal ya Tidur gue cukup bang Tidur gue juga cukup Lah Orang tidur gue sama 7 jam 8 jam Iya Tapi gue gak tidur siang lagi Enggak kalo 7 jam 8 jam Gue gak tidur siang pun Kalo tidur gue kurang 5 jam gue tidur siang Coba lo mau Coba jelasin dulu deh Temen gue nih Dari mana lo goy Menoko gak sih Nah kan Gak pernah lebih dari 2 hari gue Pasti sehari doang Cuma buat benerin jam tidur Bambang Bambang evolusi koala Tapi lo Lo sebenernya tidur lo kan lama Hitungannya hibernasi Anjing lo Enggak anjing Kalo hibernasi Berhari-hari bang Enggak Karena kegiatan lo Bisa dibilang Lebih sedikit Daripada tidur lo Iya Beruang itu Beruang itu Pas dia tidur Kan itu Menghilangkan kegiatan ya Jadi Itu kegiatan yang dikit Itu hibernasi kan Lu hibernasi sih Disini bilang bang Mereka tuh kalo hibernasi Kebangun makan dikit Terus tidur lagi Lah sama kan lo Lo bukan ya gitu bang Enggak anjing Itu udah berapa jam tidur Yang itu 18 jam tidur Kan Bambang emang kayak beruang guys Beruang kutub gue Polar bear Kamar gue tuh harus Banget Nah itu gue juga gak bisa tuh Kayak Gue pernah nginep di tempat appun Dulu banget Buat gue itu Panas Buat dia itu Adem anjing Buat gue itu Panas anjing Ada adem-ademnya dikit Gak bisa gue Gue gak bisa tidur yang terlalu dingin banget Gak bisa Pernah gak lo tidur Tapi otak kayak masih kerja Sering Itu mah Itu mah berapa doang anjing Bukan tidur Sering Itu sering Ini air nih Segini Segini gede nih Ini air segini gede Besokan hari pagi-pagi Pasti jadi dingin Super power Bambang itu Adalah Dia bisa gak mikir Oh iya Bener Gue bisa ngeblankin otaknya Itu super power menurut gue Karena gue gak pernah bisa Coba tanya 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 ke pilot dewa Gini guys Kalian pernah gak ya Terutama buat laki-laki sih ini Pernah gak kalian Gak memikirkan apapun Sama sekali gak memikirkan apapun Bengong Lo bengong Tapi di otak lo gak mikir apa-apa Di tempat gue sih banyak yang bilang gak bisa Gak bakal bisa katanya Mau gue contohin Tapi ada yang bilang Kayak bambang juga Ada co Wah ada juga nih yang pernah nih katanya Keren dah Kok bisa sih Lu pada Otaknya kosok gitu Gue gak bisa loh Gak pernah kebiniaka lagi Kita gak menunggu Menunggu waktu aja Kalo mikir kayak gitu Tapi cuma hitam doang Termasuk gak bang Gak termasuk Beneran kosong Gue gak mikirin apa-apa Bener-bener gak kepikiran apa-apa Bener-bener Gak ngeliat warna Makanan tuh kadang Kalo dipanggil Jadi gak nyaut Karena bener-bener kosong Eh ini ada nih Eh dulu pernah Malah kesurupan Bangsa Bangsa Sering overthinking kabang Enggak Enggak Gak overthinking Cuman kalo gue diem Enggak sih Kalo gue udah gak ngobrol sama temen gue Terus gue lagi sendiri Dan gue bengong Wah itu berarti gue lagi mikir keras tuh Berarti lain nama ngelamun Enggak kalo ngelamun Lo pasti mikirin sesuatu Bukan ngelamun Bengong Macem betapa gitu kabang Enggak juga Kalo lu meditasi Lu kan masih mikirin Tentang gimana lu Narik nafas Keluarin nafas Terus gimana caranya lu Keluarin ke dalam Itu bukan meditasi sih Itu Kontrol ini sih Bambang kayak petik Otaknya lepas dari colokannya Iya Bambang bener-bener kayak patrick dia Iya Kayak patrick dia Bener juga Patrick ada yang kayak gitu ya Ada satu episode Dimana di dalam otaknya tuh Ada colokan Terus putus di bengong Ini kayak Dan ini tuh Apa ya Kejadian itu seringkali Kalo di kamar Lagi ngapain tuh bang Duduk-duduk yang tiduran ya Apa sih gimana sih Duduk yang tiduran Tuh Duduk tidurannya gak jelas Nyender 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 Tapi bukan yang tiduran Agak duduk tapi nyender 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 Udah kayak gitu Terus Lemesin semuanya Udah bongong aja ngeliatin Tapi kadang ngeliat nyanya juga gak kepikiran Itu 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 super power Super power Tapi ada juga nih Yang bilang pernah bang Literally waktu lewat gitu aja Tapi mau gue jadi tolo Lama kemalu kalo gitu Nah gue gak bisa anjing Gak bisa gue Ya pasti ada Ada aja gitu Mikir Berapa gitu Ngeblank aja Ngeblank Ngeblank Gak bisa Gak bisa Emang pengen ngeblank aja Emang lagi gak Pengen ngapa-ngapain Gak bisa Gak bisa Ada simbang temen gue Tapi besoknya mati Anjing Berarti Bapak bisa tenang dalam hidupnya Harus Harus gak boleh ada suara Kalo ada suara kan Gak bisa Gimana tuh mukanya Ya mukanya kayak Patrick pasti kan Oh Begini Gak tau sih Gak pernah sambil ngaca Apakah bener begini Spongebob Lo tidur pernah lucid dream gak sih Pernah pengen nyobain lucid dreammu gitu Iya Kalian bisa gak sih lanjutin mimpi Yang mimpi sebelum Oh Pernah gak kalian Sering Sering Gue cuman pernah Tapi gak sering Gak bisa malah kadang-kadang Gue Gue pasti bisa Wah Garanti nih ya Pasti bisa Pasti bisa Gila 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 Ada garansinya Gue udah mimpin apa nih Gue udah mimpin apa nih Gila Terus tiba-tiba gue kebangun Gara-gara gue pengen kencing Gue balik tidur lagi Gue pasti lanjut Kok kayak Netflix Kalo mimpinya itu bukan mimpi yang Serem ya kita ngomongnya ya Jadi lu bisa setting tuh kayak Ah yang ini ya gitu Enggak kalo mimpinya itu bikin gue seneng Ya gue pengen lanjut pasti dong Iya gimana Yaudah Ujung-ujungnya mimpi Lanjutannya Gue gak Bangsat Garansi Gila Kalo gak lanjut Uang kembali Oh mungkin Mungkin gini Sambil lu tidur Lu mikirin Yang sebelumnya terjadi Persis sama Karena kan ketika Lu baru bangun Lu masih inget kan Mimpi-mimpi lu apa kan Ya Nah lu ingetin Step-step sebelum kesananya Lanjut Bisa lanjut Cok Wah aneh sih Bambang Cok Gue salah satu orang yang jarang tidur mimpi Oh iya Jarang banget Kalo gue baru belakangan ini sih ya Udah gak pernah mimpi lagi sih Gue sangat jarang mimpi tidur tuh kayak Yaudah gitu Tiba-tiba udah bangun aja gitu ya Tiba-tiba bangun Makanya Tapi gue tuh sangat sering Dejavu Wah Seringnya bukan main gue Kayak Mungkin Dalam seminggu tuh bisa berulang kali gue Dejavu Sering banget Gue gak sesering itu Gue sering banget Gue kayak Tiap tahun pasti ada Tapi ya Tiga kali Lima kali gitu lah Nah Kayak ini pun Ingat gakpun yang kita cuci mobil berdua Iya Itu sebenernya gue Dejavu pun Di tempat kopi itu Itu tuh gue kayak Ini gue pernah Karena saking seringnya gue Dejavu Jadi tuh setiap gue Dejavu Gue tuh udah gak gue omongin Gue harus sering banget Dejavu Sering banget Ngomong-ngomong cuci mobil Kapan kita mau cuci mobil lagi? Gak lagi hujan mulu Cok Lagi hujan mulu Lusa apa sekaligus Malam Tapi udah malam banget ya Malam Kalau cuci mobil Cucu mobil aja Iya nih Cucu mobil aja Iya nih Besok gak bisa Satu Boleh ayo Gue cuci mobil dimana? Di arah Kak Di tempatnya Igo itu Enak ya Di tempat nongkrongnya Dimana nih? Yaudah ntar lah Sabtu aja kabarin Iya deket lah pokoknya lah Ampe bawahnya gak diangkat? Bisa Diangkat bisa dia Aduh pilihan Diangkat ke tangan Iya anjing Gue bisa lanjutin mimpi seminggu Karena ngerasa belum tamat Oh kalau udah hari berikutnya sih Enggak sih kayaknya gue Harus bener-bener langsung tidur lagi Katanya kalau dejavu Saraf otaknya ada yang putus Udah berapa yang putus? Anjing Kalau misalnya Tapi gue bener-bener sesering itu dejavu Kalau beneran satu kali dejavu Ada saraf otak yang putus Gue udah gak ada saraf berarti Otak gue Tapi masalahnya dejavu lu Enggak tau lah Sering banget bang Bener-bener Gila sering banget Gue pernah dejavunya Yang paling parah tuh Waktu jaman-jaman gue masih sekolah Gue bisa tau next stepnya apa Lu pernah kayak gitu gak? Iya tapi Gimana jelasin ya Gue bingung juga Kayak Waktu itu gue sempet pernah dejavu Yang paling gue inget Ada yang paling parah adalah Gue bisa tau 5 menit selanjutnya Terjadi apa Pernah Tapi gak sering Pernah Itungan jari lah Iya Pernah sih Pernah Tapi Jelasin ini bingung gue Jadi gue Gue di dejavu itu Gue tau Persis kejadiannya Dan apa yang akan terjadi Tapi Pas udah di dunia nyatanya tuh Gue samar-samar gitu loh Oh Lu gak bener-bener inget Gak bener-bener inget Tapi gue kayak Oh ya ini Ini memang Udah pernah terjadi Feel-feelnya kayak Ah jingga pernah nih Iya Iya Sering Sering banget Gue Dejavu itu sering banget Gue pernah kayak gitu tuh Pas sekolah tuh Lagi bengong Lagi bengong Diemin Lagi main pulpen Tiba-tiba gue dejavu kayak Anjing bentar lagi Guru ini dateng Bener? Dateng abis itu Iya sering gue gitu Dijavu-dijavu gitu Tapi bener bang Emang bisa lanjut Gue pernah ngalamin Bahkan sering Iya kan Bisa co Melanjutin mimpi Mimpinya bang bang Bisa di load and save katanya Iya anjing Keren banget co Gareth Tapi harus tidur lagi ya Gak bisa kayak Besokannya baru Lanjutin Gak bisa gue Kalau itu Kalau besoknya besok Lanjutin lagi Itu bener-bener load and save Iya itu Loat and save anjing Itu main game anjing Iya anjing Tapi masalahnya Dreaming simulator anjing Di chat gue ada co Gue bisa lanjutin mimpi seminggu Karena ngerasa Belum tamat mimpinya Gila Gila banget Gila banget Game story co Game story lu Anjing Belum tamat Lu main game triple E deh Kayaknya deh itu Sour-sour Oh iya udah Sour-sour Sour kayaknya Nah udah Sour Kita udah namanya mereka Sour Berarti waktu ini Kita istirahat gak sih Sampai jam 5 Coba deh lu omongin deh Laman lu ini bang Iya Lemah Gue udah capek Ngasih tau ya Nih ada yang nanya nih Kita nih Ada yang percaya reinkarnasi gak Percaya Gue iya Percaya reinkarnasi Percaya gue Reinkarnasi yang Seperti apa Kalau yang Karena lu udah pernah ngeliat Pernah nih keliatan nih Orang yang Ternyata Pernah reinkarnasi gitu Oh enggak Lebih percayanya kayak Kalau lu baik Suatu saat nanti Di alam sana nanti Lu akan reinkarnasi Menjadi Sesuatu yang baik juga Dan sebaliknya Gitu Kalau liat langsung Lah gimana gue liat langsung Kan gue belum Sampai ke alam situ Anjing Belum pernah Kalau liat langsung belum pernah Cerita-cerita reinkarnasi itu loh Karena ada Belum pernah Kalau liat langsung Atau itu Tapi Ya gue percaya aja gitu Gue percaya Jatuhnya Karma sih Kan gue malah mikir Kalau di religius Kan menceritakan Di neraka tuh kayak Lu dipotong Gitu-gitu kan Pokoknya disiksa lah intinya lah Ya kan Hewan ternak Gue mikirnya Lu jadi hewan ternak Di slaughterhouse Terus lu mati Hidup lagi Jadi hewan ternak lagi Gitu terus Gue gak percaya reinkarnasi Tapi sifat kakak gue Sama kayak kakek gue Yang udah meninggal Si suara Cok Gue percaya ego Dulu dulunya gangster Kata Felix Enrico Tau ya Kalau reinkarnasi Yang tadi Eagle bilang Gue percaya kurang lebih sama juga Iya Gue udah nguap Dalam live streaming ini 237 kali Cok Enggak Itu Kurang oksigen Gue Coba makan Gue udah makan Tadi nasi Bebek Bener Orang uap tuh Gak cuma ngantuk Goy Kekurangan oksigen Juga nguap Coba deh Betul Betul Luh olahraga Biar darah lu Sejalan Sekarang Oksigennya Lebih cepat Sekarang Kepang Skot jam Pasti gak ngantuk Habis itu Ada yang lebih simple Gue Lu gak usah olahraga Apa Lu ambil Itu botol Kerslu Tadi Bang Kalau bisa Merubah gender Kalau mau ubah Tetap Gue Cowok Udah Cowok Lanjir Gak mau ubah Ngapain Kalau Olahraga Mau gue Jadi cewek Tiap bulan Men Seco Kalau Olahraga Makin Ngantuk Kayaknya Nggak Mungkin Apa Garang lu Makin Jalan Olahraga Ngantuk Gue Sering Lu Diabetes Anjing Enggak Maksudnya Gue Ngantuk Itu Emang Sering Ngantuk Gue Diabetes Sudah Kalau Gitu Kayak Lagi Ngegym Ngegym Gue Ngantuk Sering Enggak Co Kok Enggak Anjing Orang Orang Ngantuk Ini Kenapa Temen-Temen Gue Aneh Semua Ya Ngegm Ngantuk Bukan Diabetes Ya Memang Ada Yang Ngantuk Diabetes Itu Betul Tapi Kalau Gue Ngantuk Ngantuk Aja Ngantuk Ngantuk Mau Tidur Gitu Tidur Tidur Bener Cok Temen Gue Cok Fuck Sering Gue Olahraga Capek Gymnya Berase Jadi Ngantuk Enggak Sih Gue Enggak Sih Gak Bisa Yah Gak Usah Ngegym Kalau Ngegym Oke Alasan Bisa Berase Pucal Pucal Gue Sering Ngantuk Pucal Aduh Capek Nantuk Aktivitas Berat Pengen Mati Iya Cuma Bukan Ngantuk Kayak Tadi Pengen Mati Iya Cuma Ngan Nah Kalau Gue Mungkin Capeknya Ngantuk Gidinya Gitu Loh Ya Aduh Ngantuk Tidur Gitu Pengen Tidur Diabetes Tapi Pas Ditidurin Gak Bisa Gitu Ngantuk Gitu Lebih ke Kecapean Plus Darah Rendah Ya Bisa Juga Darah Rendah Oh Iya Darah Rendah Bisa Sih Goy Ya Mungkin Lo makan Kambing Campur Sama Duren Sering Gue Sama Beer Lo makan Barengan Tuh Lo Minum Nih Alkohol Terus Habis Makan Sate Kambing Habis Makan Duren Gila Dikronin Kak Sli Paralys Itu Pernah Gue Gak Pernah Gue Pernah Gue Gak Pernah Gue Pernah Gue Sli Paralys Otak Kurang Pasokan Oksigen Itu Mungkin Kalau Abis Makan Ngantuk Gak 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 Nyang Iya Abis Makan Ya Abis Makan Ngantuk Itu Diabetes Anjing Iya Itu Diabetes Kalau Itu Loh Gue Olahraga Cok Lagi Olahraganya Apa Pas Kelar Olahraga Gue Lagi Olahraga Lah Masa Lo Kan sering Gue bilang Aduh Gue Ngantuk Lagi Gym Kan Gue Sering Bilang Gitu Iya Sih Emang Tapi Aneh Banget Anjing Iya Lagi Focal Lalu Lagi Focal Nih Setelah Itu Setelah Ini Lagi Berolahraga Lagi Olahraga Gue Lagi Focal Gue Ngantuk Pengen Tidur Gitu Kalau Misalnya Abis Fitness Oh Kayak Tadi Gue Ngantuk Abis Fitness Gara Gue Gue mandi Air Anget Itu Gue Ngantuk Langsung Keluar Keluar Karena Badan Jadi Relax Banget Anjir Main Food Soalnya Pake bola Api Gue Biar Nggak Ngantuk Bangsat Bangsat Kenapa Akrobat Itu Kayak Suku Apa Yang Main Sampak Bolenya Pake Bola Api Dindo Ada Ada Akrobatik Akrobatik Kalau Akrobatik Iya Mungkin Ada 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 Sumpah Aku juga Gitu Bang Suku Dimana Gue Lupa Main Bole Pake Bola Api Suku Dayak Emang Iya Suku Dayak Ya Di Sumba Barat NTT Bang Permainan Bola Api Iya Pokoknya Ada 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 Dimana Gitu Gue Ingat Suku Dayak Ada 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 Bolanya Pake Batok Anjing Sakit Kalau Batok Kelapa Co Iya Batok Kelapa Kan Bisa Dibakar Kan Bang Zaman Dulu Kan Gak Ada Plastik Bang Gitu Keras Baat Anjing Gak Karet Suku Dayak Namanya Sepak Sawut Sepak Sawut Sepak Sawut Gue Pernah Abis Berak Aja Ngantuk Saking Capek Ya Anjing Terus Gak 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 Sepatu Jaman Jaman Dulu Gak Sepatu Bang Mereka Gak Bikin Sendal Gak Maksudnya Sekarang Gak 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 Sepatu Bun Ya Kan Tradisi Iya Festival Oh Gak Iya Sekarang Juga Gak Pake Sepatu Bang Ya Sering Gak 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 Bang Epo Pernah Gak Tidur Sambil Jalan Sip Walking Engkau Gak 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 Engkau Gak 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 Tidur Jalan Emang kenapa? Kalau dibangun di tangan-tangan Takutnya jiwanya gak balik Cok katanya Bisa gak bangun Secara ininya Ilmiahnya Ototnya bisa tegang Kaget gitu Kaget Secara ilmiahnya Gak boleh Dari jam 12 tadi Viva Lu bergadang ini tidur jam berapa bang? Kemarin Kalau ini bentar lagi udahan Paling jam 4an Kemarin tidur jam 6 gue Terus bangun-bangun Jam 11 Sama kayak orang tidur Gak boleh dicukur atau dicoret-coret Berarti Iya Kalau mitos kan begitu kan Gak boleh dicoret-coret sama sekali Apalagi bagian muka Tapi dulu gue bercandaannya gitu loh Temen gue gue sambelin mukanya loh Beneran-beneran lagi tidur Mukanya gue kayak sambel anjing Gue pernah nanya ini Pelan-pelan Temen gue lagi tidur Gue taro satu Meja Kursi Tumpuk lama-lama co Pernah gak Di badannya? Iya Gak bangun-bangun Itu lucu banget Ketimpa anjing Masalah dia gak bangun-bangun anjing Meja Kerat nih Wih gak bangun co Kasih gursi Tambah lagi Semuanya ditumpuk pokoknya Gak bangun-bangun Jaman sekolah dulu pernah Pernah kan ulix Itu gue blok banget anjing Pernah gak bang Betis lu Langsung ketarik Pas lagi tidur Kalau lagi tidur Enggak sih Baru bangun tidur Pernah sekali Oh Itu yang gue gak pernah Ngalamin tuh Bangun tidur Ada kaki keram Gue pernah sekali Gue pernah ya tuh Sakit banget Sakit banget Sakit banget Bener-bener Itu sakit banget Ini betis ini nih Ini bener-benernya keras banget itu loh Wah sakit banget pun Kayak Dislokasi otot gitu loh Jadi kayak harus gue benerin dulu Gue gak pernah sih Sakit banget co Gak tau tuh gara apa Paling benci pas tidur keram Itu gak enak banget Terima kasih Oh gue gak tau Gue gak pernah sih keram Jadi cabain-cabain Iya makanya Temen gue tidur Gue sambelin Jadi cabain-cabain Bangun-bangun Biasanya itu karena Suhu badan terlalu rendah bang Bisa jadi Karena ase gue dingin Gue harus dingin Oh mungkin gara-gara itu Gue gak pernah Bisa jadi Lu kan panas Buat gue Agak dingin Anjing Buat lo dingin Buat gue gak Mungkin dingin juga bang Kalau Berat badan lo Balik lagi ke Jaman lo Pas dulu Iya sih Lemak juga ngaruh Anjir Iya itu iya Lu Pernah ke kamarnya Gori kan Pernah Kalau itu baru dingin Itu dingin banget Nah Buat Gori itu biasa loh Dia kamarnya 2 PK ya AC dia ya Duh gila Itu dingin banget Cok Masat Itu dingin banget Dia udah 2 PK Atau berapa Gede banget Pokoknya panjang Matanya Dia 1 PK Tapi di kamarnya Ada 2 AC nya Terus Dua-duanya Nyala 16 lagi Pokoknya 16 derajat Aja dia Buset itu dingin banget Anjir Gue sih gak Mampu 16 derajat Atau 18 derajat Yang paling kecil 20 lah 20-21 Berarti ya itu bang Ngaruhnya Di lemaknya berarti Kalau Gori buat dia Itu biasa Buat lu dingin banget Nah itu yang gue rasakan Bang Gue pokoknya AC itu 20 atau 21 Keram kaki itu Asam urat Beda Anjing Kalau misalnya Keramnya di betis Itu mah Itu bukan asam urat dong Emang lagi keram aja Anjing Itu mah keram Asam urat tuh Di persendian Di betis tuh Gak ada persendian Kecuali kaki lu bisa Ditekuk ya Di bagian betis Panah aja gitu Cok Pernah minum kopi Tetep ngantuk Biasanya orang minum kopi Biar gak ngantuk Di gue kopi udah gak Kopi udah gak pernah bikin Gak ngantuk guys Udah gak Udah gak ngaruh Terus lu minum kopi Buat apa gue Emang gue butuh Cafe ini aja Udah kebiasaan ya Udah kebiasaan Makanya di orang bilang Bikin kopi itu Bikin gak ngantuk Gue gak Bukan untuk gitu Gue Gue misalnya Minum kopi nih Terus Misalnya gue minum kopi Jem 4 pagi Emang udah waktu tidur Ya tidur Iya Jadi bukan Malah jadi begadang Kita emang udah waktu tidur Terus gue ngopi ya tidur Gak ngaruh Cuma kan Gue gak ngopi Jem 4 pagi gitu loh Cuma kalo misalnya Gue lakukan itu Tetap aja gue bisa tidur Mindset Sama suges sih biasanya Udah ke suges Kebiasaan ngopi Badan udah Kayaknya tuh otak lu tuh udah Ini tau gak sih Kayak Bangun Butuh cafein Langsung gitu loh Tapi Itu bener pun Maksudnya Bukan cuma suges ya Gue pernah gak ngopi Dan gak ngerokok Itu gue lemes banget Itu kan detox jadinya kan Nah pas masa-masa detoxnya itu pun Itu lemes Jadi Males kan Yaudah mendingan gue Kayak hidup gue begini aja Kopi dan rokok gitu Jadi Bad mood seharian tuh pas itu Iya Pas lagi detoxnya itu tuh Kayak orang berting ngerokok Ke detox Nah itu detoxnya yang bikin Kita Aduh Jadi males gitu loh Iya bener Kan menghilangkan racunnya kan Iya 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 Nah itu Gara-gara perubahan siklus tidur normal Yang keseringan kali Makanya kopi udah gak mempan Cuman kalau orang yang ngopi Ambil tiap hari Emang gak mempan sih Udah gak mempan Nyokap gue Nyokap gue ngopi sehari Bisa tiga kali Iya Kalau ngantuk ya tidur aja kan Tidur aja nyokap gue Dia jam 12 malam Ngopi-ngopi dia Tapi tetepan situ tidur Bikin hilang ngantuk Nah kalau es raja susu Iya Energy drink gak bisa Itu energy drink Itu beda Gak bisa Maka namanya energy drink Nambahin energy kita gitu loh Memaksa kinerja badan kita Dipump lagi Lagi-lagi gitu loh Kalau kopi kan cuma ada Cafe ini doang kan Tapi ada yang lebih total Gue Apa? Gue pernah main kartu Sama saudara-saudara gue Lu tau kan circle-nya tuh jual kopi Yang udah ada gelasnya Tapi di dalamnya bubuk kan Jadi tinggal bisa duduk doang sama air Nah yang kalah makan Bubuh kopinya Tanpa air Itu pahit tuh Udah pahit Bucat deg-degan bro Sumpah Kayak abis maraton gue Itu serem banget anjing Oh ngaruh juga ya berarti ya Wah itu ngaruh banget goy Parah Ya maksudnya Lu minum pre-workout lu aja tuh Udah ada cafeinnya goy Ya Betul Lu ngerokok sehari paling banyak berapa Sehari Tapi gue jarang ngopi juga gak ngaruh kalau ngopi Sehari bisa dua bungkus gue Itu kalau ada dua bungkus Kayak waktu itu gue sama ego Gue sampe takut liat rokok Gue bener-bener harus berasinyok Pernah tuh Kita nongkrong dimana gitu Sampe takut gue liat rokok Iya anjing Aduh Lepas deh Yaudah yuk Tidur yuk Coba Kasih paham deh Iya Kok kayak record ya Kasih paham deh Paham deh goy Lu kan yang pasti udah pengen duluan nih Oke guys kita tutup Wah Bangsat di PK gue anjing Nah Dia Apaan di PK bro goy Ini anjing sama guild apaan nih tai Guild Thailand anjing Emang kan kita musuh nama Thailand Saingan berarti ya Manggil saingan Wajar Budi back Oke guys Kita lanjut Gatau eh hari ini gak bisa ya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak pokoknya ntar Kalo ada Streaming stream Kayak gini lagi Kita ini lagi Hari ini gak bisa Kita live lagi Ya maksudnya live pagi lagi Gini Duluan guys Aku